Nah, sekarang aktif menulis di media masa, menjadi penulis juga menjadi pembicara di forum-forum ilmiah ya, diantaranya menjadi presenter di World Public Relations Forum 2018. Di samping menjadi narasumber-narasumber pelatihan seperti ini, juga sering menjadi narasumber di instansi pemerintah seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Cominfo. Baik, tentunya muspener pada siang hari ini sudah tidak sabar ya, langsung saja kita sapa. Narasumber kita yang pertama ada Kak Yosi. Selamat siang Kak Yosi. Selamat siang Kak Wil dan Pajar. Salam kenal Kak Yosi, apa kabar? Salam kenal juga baik, kabarnya sehat, Alhamdulillah puji Tuhan. Semoga semuanya juga dalam keadaan yang sehat dan senang. Karena kesenangan membuat kita, imunitas kita baik. Oke, kita mau mulai aja nih. Oke, terima kasih Kak Yosi. Kalau begitu langsung saja. Siap Kak Yosi, silakan. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali teman-teman muspen selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Walaupun museum penerangan adalah, boleh dikatakan, sebagai sebuah bangunan. Orang kan mengidentifikasi museum itu bangunan, tetapi ternyata tidak sekaku itu. Apa yang mereka lakukan, bukan saja mereka membuat kegiatan-kegiatan webinar, mereka juga menawarkan fasilitas touring the museum virtual loh. Jadi mereka juga melakukan banyak hal untuk selalu memperkenalkan museum penerangan buat teman-teman semua yang ada di sini. Saya tahu di sini ada mahasiswa dan juga ada umum. Salam kenal buat yang mahasiswa dan yang umum. Dan saya mengapresiasi khususnya buat yang menyalakan videonya. Saya lihat di sini ada Ndila, ada Limbarski, oh namanya susah amat sih. Ada Andil Uus, ada Maulana Hardi, ada Dewi Purna Masari, walaupun lagi nengok ke kiri. Ada Najibah Al-Syah 31. Dan semua teman-teman di sini yang sudah menyalakan videonya, saya mengapresiasi. Dan juga yang sudah tadi turut menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda kita menghormati lagu kebangsaan kita. Juga ada di Aratna, ada Bagus Canggah Wiro. Salam kenal buat semuanya. Dan yang juga tidak mengaktifkan videonya, saya tetap menghormati Anda. Apapun kegiatan Anda, saya tidak bisa memaksakan. Siapa tahu lagi di kamar mandi, atau lagi naik motor. Sekarang semuanya bisa dilakukan dengan kegiatan apa saja. Jadi, senyaman-nyamanlah menikmati webinar ini. Saya mendoakan semoga apa yang kita dapatkan di sini berguna bagi kita semua. Ini dari profile picture saya bisa melihat atau menilai sedikit orangnya seperti apa. Kalau dari profile picture, kalau di sini ada Dendy Siswanto, ini berarti mungkin seorang anggota choir. Kalau dari posisinya, kalau siapa lagi di sini yang ada profile picture-nya. Latifa Syafa, yang sepertinya pemalu kalau dari profile picture-nya. Dan ada seekor kucing juga yang sedang menyaksikan webinar kita. Asilah Isyanita, itu seekor kucing kalau kita lihat. Apapun itu, menunjukkan bahwa teman-teman bisa hadir di Zoom itu, ada kepedulian teman-teman di sini untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di bangsa kita. Khususnya dalam hal perkembangan teknologi digital. Jadi saya mau minta tolong rekan saya, ada yang namanya Lari Nulanov, yang profile picture-nya menipu kita semua dengan melihat kepada handphone. Saya pikir dia sedang menonton Zoom, ternyata itu profile picture-nya, untuk bantu saya share screen. Kita semuanya sekarang sedang berada di sini. Boleh di, bukan yang ini, yang data abji itu. Ada nggak? Bawah nggak kamu? Yang soal pemain internet. Nah, keluar dulu deh. Kita mau kasih tahu nih, jadi kita mau bicara soal jejak digital. Saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan jejak digital. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan kalau kita bicarakan jejak digital. Yang pertama, seberapa pentingkah jejak digital itu? Penting banget. itu sudah menjadi CV yang diperhitungkan oleh Human Resources Department dari berbagai perusahaan. Bahwa selain mereka melihat CV akademis kita, mereka juga akan menanyakan sosial media kita. Ingin tahu apa aja sih yang pernah kita posting, seberapa baper kita di sosial media, apakah kita termasuk mereka yang cukup sopan dalam bertutur kata, atau kita jangan-jangan pernah meninggalkan jejak digital di mana kita pernah terlibat dalam cyberbullying atau ujaran kebencian. Cuman, kita tidak bisa menganggap remeh dan menganggap bahwa saya tidak mungkin berada di posisi itu. Ini ada informasi ya, saya perlihatkan data aja dulu dari teman-teman dari kata data dan abji. Ini pemain, pengguna internet di Indonesia itu sudah sampai 196,7 juta. Jadi sudah lebih dari setengahnya. Saya percaya kita yang ada di sini adalah termasuk yang di 196,7 juta. Next slide. Nah, 196,7 juta itu, ini adalah data tentang di mana kalau di masa pandemi ini kita berapa banyak dan berapa lama kita terlibat dalam internet dan di mana lokasinya. Kalau kita lihat data ini, data termasuk terbaru ya, karena kita di cyberkreasi itu kita ada departemen di mana kita bekerjasama dengan partner dan mitra kita untuk mendapatkan data melalui survei untuk menguatkan modul dan juga kurikulum kita. Nah, ini diberitahukan bahwa penemuan terbaru di masa pandemi ini sepertinya ya, jam yang paling sering diakses internet adalah jam 7 sampai jam 10 pagi. Demikian juga di malam harinya, jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai 9 itu tertinggi pengguna internetnya. Nah, coba pasti di sini juga teman-teman apalagi yang punya aktivitas sehari-hari mau ke kampus, mau ke kantor ya, biasanya yaitu antara sebelum berangkat atau baru bangun tidur atau sebelum tidur, lagi di rumah, enggak ngapa-ngapain, kita juga bermain internet. Dan lokasi yang paling banyak adalah di rumah sendiri. Ini berarti memang lebih banyak orang yang menggunakan internet ketika lagi di rumah. Kalau di tempat kerja itu biasanya juga sudah disibukan oleh tugas, walaupun itu di situ dilihat di posisi kedua. Next slide, ini penggunaan media sosial dan intensitas penggunanya. Nah, kita lihat nih, kalau di berdasarkan survei kemarin, saya mau tanya, di sini kita lihat di situ ada beberapa sosial media ya, ada WhatsApp, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, Telegram, Twitter, lain. Kalau saya pribadi, di handphone saya ada semua tuh. Ada semua nih yang disebutkan. Walaupun ya, saya termasuk yang sepakat dengan, oh saya tidak terlalu sepakat dengan survei ini, karena kalau saya disurvei, saya mungkin, mungkin nomor satu WhatsApp. Nomor dua mungkin Instagram kali ya. Atau nomor tiganya, Instagram sama YouTube saya agak seimbang. Tapi saya jarang sekali buka Facebook. Saya termasuk yang jarang buka Facebook. Ini yang ditemukan di Indonesia dari hasil data. Lalu pertanyaannya, seberapa sering kita mengakses media sosial tersebut dalam sehari, ini cukup mengagetkan juga untuk WhatsApp itu, banyak yang mengakses lebih dari delapan jam. Untuk WhatsApp, lebih dari delapan jam. Lalu untuk Facebook, ini yang berada di posisi kedua, mereka paling banyak di 2 sampai, bukan, ini kurang dari 2 jam. Kurang dari 2 jam, tetapi 2 sampai 5 jam itu ada 31%. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tuh cukup aktif di 2 platform ini nih. WhatsApp dan Facebook katakanlah ya. Oke, next slide. Sedangkan di 2 platform ini termasuk 2 platform tertinggi di mana ditemukan hoax atau berita bohong, yaitu Facebook atau WhatsApp. Ini datanya ya. Jadi di media manakah yang sering kita temui menyajikan isu hoax atau berita bohong, untuk multiple answers-nya nih, survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menjawabnya Facebook, nomor 2 WhatsApp. Ya mungkin di grup WhatsApp keluarga malah ya, nggak sering juga kita menemukan berita-berita hoax yang disajikan di situ. Next slide. Jadi kesimpulannya, kita ini sedang berada di masa arus informasi lagi kenceng-kencengnya nih. Bahkan ada yang menyimpulkan, ini bukan cuma pandemi, ini juga masa infodemi, di mana info itu banyak banget. Sebegitu banyaknya informasi, sehingga kita tidak tahu lagi mana informasi yang bisa dipercaya. Siapa yang di sini yang sudah pernah berada dalam titik seperti itu? Ini informasi mana yang bisa saya percaya. Bahkan kadang-kadang sumber berita yang dengan nama besar pun bisa melakukan kesalahan. Kita temukan berapa kali mereka harus melakukan ralat atau revisi atau pernyataan ulang bahwa informasi mereka kurang tepat. Karena persaingan mereka dalam hal menyajikan berita. Jadi semuanya sekarang begitu cepat informasinya, sehingga kita sendiri juga jadi tidak tahu nih mau percaya yang mana lagi. Orang jelas-jelas ada informasi dari, let's say, WHO. Tetapi kok ada bantahan dari dokter-dokter? Ini yang benar yang mana? Jadi bingung kan? Pernah tidak dalam situasi seperti itu. Jadi kita karena terlalu banyak informasi, mungkin ketika kita lengah, kita bisa jadi aja menjadi orang yang menyebarkan hoax. Ini sangat mungkin. Jadi kita tidak boleh bilang, saya ini tidak mungkin menjadi orang yang menyebarkan hoax. Kita harus taruh itu dalam pikiran kita. Bahwa saya mungkin saja menjadi orang yang menyebarkan hoax. Supaya apa? Apakah ini suatu landasan yang negatif? Enggak sebenarnya. Ini sebagai suatu, buat saya adalah suatu landasan yang kritis. Supaya kita tidak begitu saja untuk sharing semua berita yang kita terima di sosial media kita. Next slide. Ini juga masih dari hasil survei dari kata data dan yang bekerjasama dengan si berkreasi. Ini paparan terhadap hoax. Jadi diajukanlah sementara mereka survei, mereka pun melakukan penelitian. Ada empat berita. Ada empat berita yang ditawarkan kepada peserta survei. Yang pertama berita tentang penculikan anak. Yang kedua bunuh diri gara-gara kelas online. Yang ketiga bawang putih menyembuhkan virus corona. Dan yang keempat radiasi laser termogan. Adakah di antara empat berita ini yang teman-teman atau audiens di sini yang pernah mendapatkannya? Ini yang pernah mendapatkannya yang paling tinggi adalah yang penculikan anak. Penculikan anak. Saya ingat betul waktu itu beritanya, kalau tidak salah ada disertakan lambang kepolisiannya malah. Jadi di sebuah daerah ada lambang kepolisiannya sehingga itu sangat dipercaya. Sepertinya ini berita kalau sudah ada lambang kepolisiannya sudah pasti tidak mungkin berita bohong. Seringkali kan kita juga tertipu dengan lambang-lambang yang ditempel. CNN, Kompas, Detik, sumber berita yang dikenal oleh masyarakat umum. Tetapi ternyata ditempel. Ditempel di screen, ditempel di video. Jadi itu pun bisa menjadikan kita tertipu. Nah, ini kecenderungannya dari hasil survei. Apakah Anda akan membagikan berita tersebut jika mendapatkan informasi tersebut? Kita lihat kalau tanda panan di bawahnya ini, yang hijau ini yang paling kiri, sangat yakin tidak akan menyebarkan. Yang ke kanan, sangat yakin akan menyebarkan. Dan kalau kita lihat, seharusnya kalau mau mengukur keamanan cyber kita, ya kita berharap justru lebih banyak di hijau presentasinya. Atau di merah. Karena semua berita yang tadi ditawarkan itu adalah berita hoax. Baik bawang putih menyembuhkan virus corona itu hoax. Penculikan anak itu hoax. Bunuh diri gara-gara keras online itu hoax. Ini bukan berarti penculikan anak enggak ada ya. Cuman kalau berita tersebut disebarkan dengan maksud tertentu, tanpa bukti, di suatu daerah apalagi, banyak kasus di mana orang mencurigai orang yang tidak bersalah, bukan di sangka penculikan anak, padahal belum tentu. Dan juga banyak juga berita-berita ini yang ditempel dengan gambar-gambar yang seolah-olah mewakili beritanya. Sehingga membuat kita yakin, wah ini berita tidak mungkin bohong. Nah, kita lihat di sini dari angka ini justru seperti penculikan anak, itu sangat tinggi, 11,29 persen, ini termasuk tinggi, orang yang akan menyebarkan berita tersebut. Salah satu yang kita tangkap di sini, berarti kalau kita khawatir, salah satu rasa motivasi atau alasan yang menyebabkan kita bisa menyebarkan sebuah berita hoax adalah kekhawatiran kita. Ketika kekhawatiran kita lebih besar daripada kritis kita, rasa kritis kita, kita sangat mungkin menjadi orang yang menyebarkan hoax. Saya pernah dapat banyak hoax waktu itu di grup-grup WhatsApp ketika musim banjir di Jakarta. Musim banjir di Jakarta, dan kemudian sudah ada yang menyebarkan di grup WhatsApp bahwa bendungan di sini sudah jebol. Lalu dibilang perhatikan warga Jakarta, khususnya daerah ini, karena diperkirakan air dengan kecepatan segini akan sampai di Jakarta dalam waktu satu jam. Nah, itu banyak yang nyebarin tuh. Karena Jakarta sedang banjir, situasinya lagi musim ujian, dan sepertinya memang pernah terjadi kasus bendungan jebol. Jadi, begitu mereka melihat segala sesuatunya ini dan ditambah dengan situasi yang sedang berlangsung, rasa khawatir mereka seperti difasilitasi daripada rasa kritis mereka. untuk ngecek, benar nggak sih bendungan jebol? Jadi, itu yang membuat kita jadi mudah untuk menyebarkan hoax. Salah satu penyebabnya adalah rasa khawatir kita. Saya dulu pernah nih, pengalaman pribadi nih, waktu ditambahin dulu ada lagi berita-berita tentang teroris ya. Teroris, semua berita, semua media berita menyebarkan tentang berita teroris tersebut. Tiba-tiba di grup WhatsApp saya ada yang posting gambar orang pakai baju hitam-hitam bawa senjata di belakang punggungnya. Terus dia bilang gini, ini buat yang punya saudara dan teman-teman di daerah Pondok Indah, disarankan jangan keluar rumah dulu karena ada dua orang mencurigakan bolak-balik naik motor dengan menggerakkan senjata di belakangnya. Saya, wah, karena seharian saya nonton berita tentang teroris tersebut, saya jadi lupa untuk kritis. Saya jadi, wah, ini saya punya teman, banyak nih Pondok Indah. Saya kasih tahu, ah, nggak ada salahnya, saya kasih tahu mereka. Padahal ternyata memang itu berita hoax. Untungnya saya sempat tarik lagi dari grup WhatsApp dan saya memberikan kalifikasi itu adalah berita hoax. Minta maaf. Tetapi ini kan menunjukkan bahwa setiap kita sangat mungkin menjadi penyebar hoax kalau kita khawatir. Apalagi sih yang menjadi kecenderungan orang menyebarkan hoax. Satu lagi adalah FOMO. Kita tidak mau mendapatkan kehilangan kesempatan menjadi orang yang pertama kali menyebarkan sebuah kabar atau berita baik. Seringkali begitu, bukan? Wah, ini berita yang sangat baik. Harus saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu buru-buru. Ternyata ada ini, ternyata ada itu. Ternyata hoax. Next slide. Nah, menurut Anda, apakah berita tersebut berita hoax? Kita lihat di sini dari seluruh responden, ternyata masih banyak yang berada di tengah-tengah. Tidak terlalu yakin. Di biru. Ini tanda panahnya belum dibenerin. Jadi tidak terlalu yakin dia antara ini berita hoax atau bukan. Di tengah-tengah. Tetapi yang sangat yakin ini tidak bukan berita hoax, ini juga masih tinggi angkanya di penculikan anak. Oke. Next. Next slide. Nah, jadi kita lihat nih. Kita ukur lagi dari data kemarin. Dari semua peserta survei tersebut, berapa orang yang pernah menyebarkan berita atau informasi, kemudian hari yang ternyata informasi tersebut adalah hoax. Di sini yang menjawab tidak pernah itu 88,8 persen, hampir 90 persen. Yang keren, antara benar-benar seperti itu, atau mungkin juga enggak. Ngaku aja, karena enggak tahu, atau belum ketahuan bahwa berita yang sudah terlanjur mereka sebar itu ternyata hoax. Tetapi kita lihat, kita fokus dari yang sudah pernah. Apakah alasan Anda menyebarkan berita atau informasi tersebut? Dan yang sudah pernah ini 11,2 persen. Ini menarik sekali. Hanya meneruskan berita yang tersebar, tidak terlalu dipikirkan apakah itu hoax atau bukan. Ini menarik sekali. Jadi, tidak ada sama sekali critical thinking-nya, tidak ada sama sekali kewaspadaannya. Jadi, dapat berita, yaudah langsung diteruskan begitu saja. Lalu yang kedua, alasannya tidak tahu bahwa berita tersebut tidak benar. Oke, kalau tidak tahu, enggak apa-apa. Tidak tahu, yang ketiga, tidak tahu sumber berita secara jelas. Jadi, berarti mereka tidak memperhatikan. Dan ada juga yang sekedar iseng. Hanya sekedar iseng ini juga berbahaya. Jadi, alasan yang pertama sama alasan yang keempat ini yang berbahaya. Ada orang sekedar iseng. Ada yang sekitar 2,7 persen untuk mempengaruhi orang lain. Berarti dia sadar, tetapi dia ingin memberikan sebuah pengaruh buat orang lain. Nah, ini pun juga perlu dipertanyakan. Kenapa? Kenapa sampai setegah itu? Bagaimana kalau orang lain yang jadi korban gara-gara hoax? Ya kan? Oke, next slide. Jadi, ini salah satu yang berusaha dilahirkan dari literasi digital. Supaya masyarakat yang cedas bermain internet ataupun sosial media adalah masyarakat yang kritis. Sekarang kita harus punya sikap seperti ini. Berita apapun yang kita terima, baik itu di media yang mainstream, yang punya kredibilitas. Ada baiknya kita tidak langsung 100 persen mengatakan itu adalah berita yang benar. Ini kita sekarang ditantang untuk menyikapinya pelan-pelan dulu. Bahkan media-media berita, kalau kita baca beberapa analisis, beberapa media berita itu ketika sudah terjadi konstatasi politik, walaupun beritanya secara penyampaiannya terdengar objektif, tetapi narasi bisa saja a priori atau menggiring pendapat atau opini orang. Ini bukan hal yang pertama. Kalau dulu kita suka nonton acara-acara gosip, itu banyak sekali narasi-narasi yang mengajak orang berpendapat atau beropini. Misalnya contoh narasi seperti ini. Pantaskah seorang pabrik figur melakukan hal seperti itu? Ya walaupun kelihatannya seperti pertanyaan, tapi itu kan sebenarnya narasi yang mengajak orang untuk, ya tidak pantas sekali ya, orang untuk berpikir sesuatu gitu ya. Jadi ini yang membuat kita harus berhati-hati dalam segala jenis bentuk informasi yang kita dapat. Next. Nah, ini juga ditemukan ya. Jadi dari survei tadi ditanya nih, mereka membuat sebuah indeks, indeks literasi digital. Salah satu indeks tersebut adalah mengukur berpikir kritisnya audiens survei. Nah, ini kita lihat di sini. Ada empat perilaku yang dijadikan ukuran. Apakah kamu termasuk orang yang terbiasa mencari tahu apakah informasi yang ditemukan di situs web benar atau salah. Yang di tengah-tengah itu banyak, 42,6. Yang terbiasa mencari tahu, gede, 36,8 persen. Tapi masih besar di 15,3 yang tidak mencari tahu ya. Terus, apakah kamu terbiasa membandingkan berbagai sumber informasi untuk memutuskan apakah informasi itu benar. Ini juga masih, angka kuningnya masih besar ya. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya secara keseluruhan yang perlu dilihat untuk mengukur apakah sebenarnya masyarakat kita secara umum ini sudah memiliki landasan berpikir kritis, terutama dalam menyikapi berita-berita di sosial media atau di internet, kita ini sebenarnya tidak terlalu memuaskan. Karena kita ini, kalau kita lihat next slide ya. Next slide. Kita ini, kalau dilihat dari indeksnya itu adalah, ini masih slide yang sama. Oh, sudah habis. Oke. Ada lagi satu slide ya, yang mungkin tidak ditampilkan di sini. Kita itu termasuk tidak tinggi dalam hal menyaring arus informasi kita dan berpikir kritis. Kita hanya di atas sedikit, di atas rata-rata. Jadi dalam indeks itu diberi ukuran 1 sampai 5. 5 itu sangat baik, 4 itu baik, 3 itu sedang. Nah, kita itu hanya sedikit di atas sedang untuk Indonesia secara umum ya. Jadi memang PR kita masih banyak. Literasi digital itu adalah hal yang harus terus di-overkomunikasikan. Sehingga orang bukan sekedar tahu, tetapi mengerti. Tetapi bukan juga sekedar mengerti, tetapi mau berkontribusi. Nah, itu sasarannya. Supaya mereka yang terliterasi mau juga terpanggil untuk meliterasi. Literasi digital. Ini masih ngomongin soal berpikir kritis ya. Jadi orang yang berpikir kritis, kesimpulannya adalah orang yang mampu menjaga jejak digitalnya. Salah satunya. Oke, kita pindah ke cyberbullying. Karena cyberbullying juga termasuk masalah yang cukup berkembang di Indonesia. Boleh slide-nya, Rekan Larry? Mungkin kita pilihkan saja, tidak usah semua slide. Ya, itu tadi yang pertama kali kamu share itu yang soal perundungan atau peruntungan. Oke. Nah, kalau cyberbullying itu menarik. Ini menarik. Di Indonesia itu cukup banyak orang yang pernah mengalami dirundung, atau dirisak, atau dibully. Ya, bahasanya ya. Cukup banyak. Malah banyak yang nggak sadar juga. Dia termasuk dibully, atau dirisak, atau dirundung. Ini waktu itu saya pernah menyampaikan tema ini, kenapa saya bilang perundungan menjadi peruntungan. Karena kalau kita sebenarnya mengerti ini dan mau mengambil sebuah sikap atau tindakan, kita bisa merubahnya situasi yang penuh dengan perundungan menjadi situasi yang penuh dengan peruntungan. Oke, next slide aja. Ya, ini saya rasa semuanya juga sudah tahu. Next slide. Nah, ini mungkin secara definisi aja ya. Merupakan perilaku berulang. Ini cyberbullying adalah perilaku berulang yang ditujukan untuk memenakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Ya, ini dia. Menyebarkan kebohongan, contohnya. Mengirimkan pesan atau ancaman. Menuliskan kata-kata yang menyakitkan. Memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Meniru atau mengatasnamakan seseorang. Melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang yang lain. Oke, next slide. Ya, ini yang tadi saya sebutkan ya. 49 persen pengguna internet pernah dirisak di Medsos. Nah, menarik ini kalau kita memperhatikan itu ada beberapa reaksi mereka ya. Respon. Respon terhadap bullying di Medsos yang membiarkan itu banyak banget. Yang balas merisak ada 10 persen di urutan kedua, 8 persen ya. Menghapus ejekan tersebut ini mungkin dikatakan 5 persen. Melaporkan kepada pihak berwajib makin kecil dan lain-lainnya boleh dikatakan lebih sedikit lagi. Oke, ini reaksi dan respon kita di sosial media. Ini ada yang menarik dari cyberbullying. Yang mau saya sampaikan di sini adalah, next slide. Nah, ini adalah pertanyaan yang muncul dalam kasus cyberbullying. Menarik. Jadi, pertanyaan yang paling tinggi. Waktu itu ini yang membuat calling-nya adalah UNICEF. Ketika mereka memeriksa para korban cyberbullying atau pelaku internet secara umum. Ini muncul pertanyaan ini. Apakah saya sedang dibully secara online? Atau bagaimana kita membedakan antara lelucon atau candaan dengan bullying? Intinya, sebenarnya banyak orang yang masih tidak bisa membedakan antara bercanda atau tidak. Ya, ini nggak usah dalam sosial media. Dalam kehidupan sehari-hari aja. Kalau kita sebelumnya pandemi, kita masih ketemu sama teman-teman. Benar nggak? Kalau misalnya teman-teman kita ketika dia bercanda, terus menurut kita itu nggak lucu, jangan-jangan dia ngeledek gua, terus kita tanya lagi, eh, lu bercanda ya? Lu bercanda nggak sih? Ya nggak? Kita aja yang menghadapi komunikasi dengan intonasi dan bahasa yang jelas, ini bukan chat ya, kita bisa salah arti orang bercanda apa nggak sama kita. Kita nanya, lu bercanda nggak sih? Apalagi secara online. Secara online ini, kenapa makanya tadi saya bilang banyak orang yang nggak sadar dia lagi ngebully orang, tapi demikian juga sebaliknya. Banyak orang yang nggak sadar kalau dia sedang dibully. Karena apa? Karena nggak tahu ini bercanda atau nggak. Kalau yang memang nggak sadar dia sedang dibully, mungkin reaksinya lebih bagus buat dia, dia nggak sakit hati. Dia dibully, dia nggak sadar. Dia santai aja. Oh iya, karena dia nggak sadar, dia dibully. Tapi kalau yang baper, kasian. Belum tentu juga orangnya ngebully, bercanda aja dia bisa merasa dibully. Nah ini dia sebenarnya PR-nya di area ini, cyberbullying. Next slide. Jadi kemampuan kita menganalisa kalimat dalam media sosial, ini ditentukan oleh internal values, nilai-nilai yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kalau pada dasarnya kitanya sudah negatif bawaannya, sesuatu yang positif juga tetap bisa diartikan negatif. Misalnya, contoh, judul-judul clickbait gitu ya. Atau nggak usah judul clickbait. Judul yang objektif aja, ketika kita sudah a priori dalam pilihan kita, biasanya kalau judul tersebut menyerang pendapat kita, walaupun judul tersebut objektif, kita mengartikannya ini negatif. Karena dia tidak sependapat dengan kita. Seringkali kita begitu. Bukannya kita menaruh atau mengartikannya dan menyimpulkannya, ini judul yang objektif. Kita sudah memilih judul yang berpihak kepada siapa. Tidak positif atau tidak negatif. Kita sudah sendirinya menyimpulkannya kepada sebuah tempat. Ini yang mengaruhi adalah sesuatu yang berlangsung dalam pikiran dan hati kita. Seringkali dalam komunikasi kita dengan orang juga sebenarnya seperti itu. Kalau kita pada dasarnya sedang moodnya lagi buruk, kita bisa salah tangkap dengan penyampaian pendapat atau kalimat seseorang. Karena mood kita lagi tidak enak. Oke, next. Next slide. Jadi ini mesti dipahami, teman-teman, positif atau negatif itu relatif sebenarnya. Ini juga sikap kritis yang satu lagi. Kalau tadi sikap kritis menyaring informasi, ini sikap kritis dalam bersikap. Jangan semuanya itu harus langsung disimpulkan ini positif, ini negatif. Apa yang positif buat kita, belum tentu positif buat orang lain. Apa yang lucu buat kita, belum tentu lucu buat orang lain. Apa yang benar buat kita, belum tentu benar buat orang lain. Harus selalu seperti itu. Semuanya relatif. Misalnya, buat orang Jerman, Hitler itu adalah pahlawan. Tapi buat orang Yahudi, Hitler adalah pembunuh. Buat orang Romawi, Julius Caesar adalah seorang pahlawan. Panglima perang yang hebat. Tapi buat negara-negara jajahan bangsa Romawi pada saat itu, dia belum tentu pahlawan. Dia disebut pembunuh mungkin. Karena berperang dengan sedemikian jahatnya. Oke. Jadi semuanya itu positif atau negatif itu relatif. Menarik ini sebenarnya kalau waktunya panjang, saya akan bisa menunjukkan sebuah video. Ada anak SMA yang membuat sebuah penelitian. Dia membuat video di channel Youtube. Bisa dilihat di channel Youtube. Bahwa dia ingin melihat reaksi orang ketika dia videokan dengan menyebutkan bahwa orang tersebut adalah, menurut saya, kenapa kamu saya videokan, saya ambil gambar kamu, karena kamu adalah orang yang beautiful person in this school. Dia bilang gitu ya. Kamu adalah orang yang cantik, yang indah dalam sekolah ini. Kalau kita mendengarkan ide kita, ide tersebut, mungkin pada saat ini kita berkata, wah itu ide yang baik, ide yang positif. Dan pasti sebagian besar orang yang dividiokan akan memberikan reaksi yang positif. Dan demikianlah ketika kita menonton video tersebut, kita akan melihat bahwa ada orang yang, wow, that's so nice of you, that's so cute. Oh ini merubah hari saya, kamu baik sekali. Memang ada pendapat seperti itu. Tapi perhatikan reaksi dan ekspresi seluruh kontestan yang dividiokan. Ada yang cemberut juga, ada yang senyumnya seadanya, bahkan ada yang curiga, yang bilang, are you serious? Coba diulangi lagi, I cut your face. Ada yang marah seperti itu. Artinya apa? Buat kita, kayaknya itu masih positif deh. Dia tidak berusaha membuat sesuatu yang negatif, tetapi ternyata tidak berlaku umum. Apa yang positif atau negatif itu sangat relatif. Next slide. Oh ini dia videonya ya. Oh ini video sebenarnya, cara saya menjelaskan dengan pendekatan yang lain, yaitu ini video di Cameo Project, saya pernah bikin video judulnya Hey Anjing. Cuman saya tidak akan mengarahkan ke sana, supaya waktu kita untuk tanya jawab nanti banyak ya. Saya suka pakai kata anjing untuk menunjukkan, apa sih yang ada dalam hati dan pikiran kamu, ketika kamu mendengar kata anjing. Are you tersinggungkah? Kasarkah? Atau kita masih bisa mengendalikan diri kita bahwa hanya, ya itu kata anjing, secara etimologis kakinya empat dan bisa menggonggong. Bisa dijelaskan seperti itu. Tapi ada loh orang yang begitu ada mendengar kata anjing, langsung yang keluar, di sini konklusinya adalah negatif, kasar. Banyak. Kenapa? Karena kata anjing sering digunakan dalam perdebatan, dalam mencaci seseorang, dalam umpatan, dalam reaksi marah. Karena dia sering dipergunakan seperti itu, makanya kata anjing tersebut yang seharusnya secara etimologis berdiri, secara objektif, tetapi mengalami degradasi nilai. Nyawanya kita kasih negatif. Ya kan? Di Sunda sih nggak selamanya anjing itu negatif ya. Karena saya suka bilang, kalau teman-teman saya, orang-orang Bandung, kalau ketemu teman-temannya yang dekat, mereka bisa ngomong si anjing. Eh, si anjing kemana? Why? Mereka ngomong kayak gitu bukan, berarti dia benci sama orang ini. Jadi, ya ini sangat relatif. Yang menentukan perilaku kita di sosial media, khususnya dalam kaitan dengan ujaran kebencian ini, adalah how secure we are. Seberapa amannya kita terhadap diri kita. How well do you know yourself? Seberapa dalamnya kamu ketahui tentang diri kamu. Next. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Di sini, ya, reaksinya. Kenapa saya balik lagi ke data ini? Karena data ini menarik sekali. Membiarkan. Saya merasa orang-orang yang membiarkan ini adalah orang-orang, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang secure. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang yang nge-bully mereka ini, mungkin tidak mengenal diri mereka seperti mereka mengenal dirinya. Ya, membiarkan. Atau bisa juga yang membiarkan ini karena tidak tahu mau ngapa-ngapain, tidak berani melawan. Jadi, dia membiarkan saja. Oke. Tetapi, saya mau katakan, kalau memang itu yang menyebabkan kamu membiarkan karena kamu secure, itu sudah tindakan yang benar. Tetapi, kamu juga bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib sebenarnya, atau apa namanya, orang lain, untuk membantu menghentikan kebiasaan ini, budaya ini. Next slide. Saya termasuk orang yang tertarik untuk reach out. Reach out ini, tapi tindakan ini memang dibutuhkan energi yang besar, dan juga dibutuhkan kesadaran yang kuat, untuk mau ngobrol sama orang-orang yang nge-bully kita. Tetapi, saya tidak mau membahas itu dulu. Mungkin nanti kalau ada dalam pertanyaan sih, ini bisa saya kasih contoh dalam cerita dan juga jawaban. Next slide. Ini contoh. Next slide. Saya pernah juga dibully, dikasih berita hoax seperti ini, bahkan ada ancaman, mau ngebunuh saya sekalian. Next slide. Nah, ini yang mau saya ajarkan buat teman-teman semua yang disini ya. Be an agent of change. Coba di next slide. Oh, ini udah slide terakhir ya. Sebenarnya dalam, coba di, apakah masih ada slide-nya? Oh, ini udah bicara konten. Oke. Jadi, dalam reaksi kita, kita, apakah teman-teman disini cukup familiar dengan istilah bystander effect? Bystander effect itu adalah efek yang kecenderungan muncul ketika kita melihat sebuah ketidakadilan. Yaitu, mungkin salah satu hipotosinya seperti ini. Ketika kita berkumpul dengan semakin banyak orang, terus ada satu ketidakadilan berlangsung di hadapan kita, kita tidak serta-merta menjadi orang yang akan menjadi seorang upstander, seorang yang membela, seorang yang menolong, seorang yang menawarkan pertolongan atau melindungi. Tidak. Kenapa? Karena itu ada yang namanya tanggung jawab yang bias, yang kita harapkan orang lain melakukannya terlebih dahulu. Kenapa harus saya? Kan ada orang lain. That's bystander. Sedangkan yang mau saya ajak adalah, bukan sekedar menjadi upstander, upstander adalah yang mau berdiri buat orang-orang yang dibully, berdiri dan membela teman-teman mereka yang diserang oleh ujaran kebencian. Yang mau saya ajak adalah tadi yang saya bilang, kalau an agent of change, when you decide to be an upstander, itu sudah bagus banget. Tetapi kalau kamu mau lebih jauh lagi, you need to reach out. Itu yang saya lakukan kemarin ketika saya dibully, I'm reaching out. Saya ajak ngobrol baik, saya ajak ngobrol dengan santun, saya lengkapi mereka dengan informasi yang perlu mereka ketahui. Walaupun saya temukan juga dalam beberapa audiens yang ngebully saya, mereka cuma melakukannya karena sistem, karena memang disuruh, karena memang bagian dari gerakan atau kegiatan mereka. Tetapi itu pun tidak menutup kemungkinan saya bisa menanamkan sesuatu yang baik dalam pikiran mereka, bahwa you know what, it's okay to be different. Saya pernah diajarkan oleh seorang profesor ketika itu, karena saya mewakili Cameo Project, menjadi ambasadornya programnya YouTube, yaitu Creator for Change, kita dikirim ke London, dan profesor di salah satu kelas tersebut, dia adalah seorang berkebangsaan UK, tadinya berkebangsaan Suriah, mengajarkan saya ini, bukan saya saja, tapi all the ambassador yang terpilih jadi Creator for Change dari YouTube. Dia bilang kayak gini, you guys, content creator, already really good in making content of video, dia bilang gitu, but have you ever thought in reaching out, menjangkau, merangkul audiens kamu yang berbeda dengan kamu, yang jahat sama kamu, yang memberikan ujaran kebencian sama kamu. Nempel sama saya sampai hari ini pesan tersebut. Kita sempat bertanya, reaching out itu apa? Kamu ajak dialog, kamu taburkan satu benih yang benar, yaitu bukan benar salah, tetapi it's okay to be different, and because you are satu bangsa dan satu tanah air sama saya, I love you for that. Saya mengasihi saudara, it's okay. Itu yang saya lakukan kemarin. Ketika saya reach out, saya mendapatkan 90% lebih respon positif. Orang jadi santun, orang jadi bisa terbuka, walaupun sebagian dari mereka pun, ini termasuk akun-akun yang postingnya nol, followersnya sedikit, dia following banyak banget, followersnya dia sedikit, postingannya nol. Jadi jelas memang akun-akun yang memang sengaja dibuat untuk kepentingan politik. Itu pun masih bisa dirangkul, karena behind that akun, it's a human, orang, manusia yang punya perasaan. So, ini yang mesti kita perhatikan dalam jejak digital kita. Yang pertama, bersikap kritis. Bersikap kritis, anggap semua informasi itu harus tetap diwaspadai. Kedua, selalu objektif pastinya. Jangan a priori. Karena kalau kita sudah a priori, kita sudah, apa namanya, membungkus diri kita dengan sumber informasi yang ingin kita ketahui saja, itu akan membuat kita jadi tidak objektif. Jadi kita harus tetap membuka wawasan kita untuk semua informasi. Sehingga, apalagi di sini banyak mahasiswa, mahasiswa bisa berdiri di sudut yang netral. Ini bukan masalah pro-pemerintah atau oposisi dari pemerintah. Sudut yang netral itu memperjuangkan masyarakat banyak. Jadi masyarakat yang lebih banyak lah yang perlu diperjuangkan. Adil dan benar itu memang selalu harus kita kritisi. Tetapi yang kita harus meletakkan diri kita ke berpihakan kita adalah masyarakat banyak. Bukan partai politik, bukan pemimpin yang belum apa-apa sudah kesana, tetapi masyarakat banyak. Justru itu yang harus kita pikirkan. Masyarakat banyak masa depan generasi ini. Kalau saya sih seperti itu. Termasuk juga be an agent of change. Karena jangan tertarik untuk nge-bully ya. Karena nge-bully ini penyakit menular katanya. Mas Wildan, bullying itu penyakit menular katanya. Ada orang yang di anak-anak saya pernah ngobrol gitu ya. Teman-temannya suka ngajak. Yuk kita mampir ke channel YouTube si ini. Terus kita dislike banyak-banyak gitu loh. Jadi buat mereka itu masih bercanda. Tapi buat yang terkena oleh perilaku mereka, dia merasa dibully pastinya kan. Jadi bullying itu kadang-kadang orang nge-bully orang lain karena ngeliat banyak yang melakukannya. Atau teman-teman yang keren-kerennya sudah melakukan. Masa gue nggak melakukan? Jadi jangan tertarik untuk itu. Tertariklah to be an agent of change. Kalau mau jadi upstander, keren. Kamu nge-bela. Tapi kalau kamu yang dibully, kamu mau reach out. Kamu lebih keren lagi. Karena itu butuh tenaga dan energi pastinya. Dan juga kecerdasan, wawasan. Untuk bisa menjawab dengan sopan dan benar. Itu saja dari saya. Nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaan kalau ada di kolom chat. Dan terima kasih buat waktunya. Baik. Terima kasih banyak. Kak Yosi, luar biasa nih. Hari ini kita belajar bahwa kita harus bersikap kritis, objektif, serta ternyata yang hari ini kita tidak hanya diharuskan menjadi smart netizen nih, tapi juga diharapkan bisa menjadi agent of change. Luar biasa. Oke. Kak Yosi, sudah ada tiga pertanyaan, tiga penanyaan nih. Boleh saya bacakan ya, Kak ya? Ya, boleh. Boleh. Yang pertama dari Elisa Fitri. Dari Bogor nih. Kak Yosi, izin bertanya. Kak Yosi kan seorang public figure nih. Nah, jika ada pengalaman Kak Yosi dibully, kira-kira berpengaruhnya terhadap apa aja nih? Mungkin imunitas tubuh, kesehatan mental, ataupun bahkan kekinerja. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara membangun kepercayaan netizen terhadap sesuatu yang kita share dan kita anggap benar? Silakan, Kak Yosi. Ya. Oke, sebentar ya. Pertanyaan pertama dari siapa tadi, Mas Hildan? Elisa Fitri. Hai, Elisa Fitri. Saya bisa melihat kamu mengaktifkan video kamu. Oke. Jadi, memang betul kalau kita dibully ini bisa dampaknya luas banget. Ini saya cuma share apa yang terjadi sama saya. Waktu itu, gara-gara sebuah talk show di mana salah seorang narasumbernya tidak memberikan jawaban yang tidak lengkap. Sehingga jawaban yang tidak lengkap tersebutlah yang di, istilahnya, diolah menjadi sebuah berita yang menyerang dan provokatif. Dan salah satu yang kena imbasnya adalah siberkreasi sebagai gerakan nasional literasi digital. Dan terus ada satu kegiatan mereka yang judulnya School of Influencers karena yang dimaksudkan oleh narasumber tersebut adalah sebenarnya kegiatan itu. School of Influencers. Tetapi, talk show tersebut sedang membahas tentang buzzer dan influencers pemerintah. Jadi, orang-orang mengkaitkannya karena dibungkusnya ke sana ada hubungannya siberkreasi dengan buzzer atau influencer pemerintah yang menghabiskan duit besar. Tapi semuanya sudah saya jawab dengan memberikan link yang benar. Mereka semuanya bisa ngecek. Bahkan ini tentu saja semuanya bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Di Instagram ada, website ada, semuanya ada. Dan kita bukan sebuah kegiatan yang baru. Kita sudah tiga tahun. Anyway, ketika dibully, yang diserang itu banyak. Bukan cuma saya, tetapi keluarga saya juga diserang. Ada yang mampir-mampir ke istri saya, ada yang mampir ke anak-anak saya. Yang saya perhatikan pertama kali adalah begini. It's always dimulai dari karena di situ saya yang memimpin, berarti dimulai harus dengan saya mengendalikan diri saya. Jadi, saya harus gain control on myself. Kemampuan mengendalikan diri saya itu selalu berasal dari security kita. Saya selalu bilang kayak gini, security itu berhubungan dengan kedewasaan. Kedewasaan itu berhubungan dengan ini. Kalau saya ya, sekali lagi ini kalau saya. Saya selalu bilang ini, sampaikan tadi, di slide memang nggak ada. The day when you say, atau saat, pada saat kamu mengatakan apa yang, dan memutuskan, apa yang Tuhan katakan tentang kamu adalah yang paling matters, disitulah kamu sudah mulai dewasa. Karena banyak orang yang masih mencari jawabannya sama netizen, sama orang lain. Tetapi begitu kedewasanya, dia akan cross-check lagi. Ini kan orang lain ngomongnya kayak gini, tapi Tuhan tidak pernah mengatakan itu tentang saya. I believe, I'm okay. Saya ini diciptakan untuk tujuan. Saya ini disayang sama Tuhan. Nah itu tuh, perasaan seperti itu yang diolah terus-menerus akan membuat kita secure. Akan membuat kita nyaman dan aman. Sehingga ketika kita mengingat itu, kita akan mampu mengendalikan diri kita. Kita tidak sakit hati dengan perkataan orang-orang yang menyerang kita. Karena apa yang mereka katakan tidak benar. Apa yang saya percaya, apa yang Tuhan katakan tentang saya. Sesederhana itu. Tapi memang tentu saja dalam prakteknya yang sederhana seperti ini tidak semudah itu. Jadi harus itu yang kita olah terus, kita katakan sama diri kita. You're okay kok. You're okay. You're okay. Mereka cuma karena marah. Mereka cuma karena benci. Reach out. Reach out. Kasih mereka. Nah ketika kita mampu mengendalikan diri kita, baru kita bisa mengendalikan orang lain. Ini sebenarnya ilmu yang sangat sederhana. Sama kayak misalnya kalau saya membagikan kelas-kelas komunikasi. You cannot control your audience if you cannot control yourself. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu, kamu tidak bisa mengendalikan audience kamu. Nah dan sama halnya dengan sosial media. Kalau kita mau mengendalikan followers kita, kita harus mengendalikan diri kita. Mengendalikan cyberbullying apalagi itu bukan followers kita belum tentu. Mereka adalah haters kita. Tetapi semuanya kuncinya adalah how secure you are. How mature you are. Seberapa aman kamu, seberapa seberapa dewasa kamu, itu menentukan kekuatan kamu untuk mengendalikan diri kamu, baru setelah itu kamu bisa mengendalikan orang lain. Jadi, seperti itu Eli jawabannya. Oke? Oke. Tadi pertanyaan kedua apa Mas Wildan? Siapa yang bertanya? Aku lupa. Masih Kak Eli nih. Masih Kak Eli. Betul. Pertanyaan kedua, gimana nih caranya kita meyakinkan audience ketika kita memang punya berita yang baik dan benar dan itu kita share? Ya, yang pasti begini, pastikan dulu link yang mau kita share itu seperti apa? Maksudnya, kita bisa berpendapat, tapi kita tidak bisa memaksakan perubahan. Kita bisa memberikan mereka saran, kita bisa mengarahkan mereka kepada portal-portal yang benar dan sumber informasi yang benar, yang bisa teruji dan valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi, kita tidak bisa memaksakan perubahan. Ada beberapa orang yang memang pada dasarnya cukup, apa namanya, cukup keras dalam pendapatnya. Which is okay. Gak apa-apa. Mungkin latar belakangnya akan menyebabkan orang berbeda dalam mempertahankan pendapatnya. Ada orang yang punya berangkat dari kehidupan yang suka berdebat mungkin di keluarganya, sehingga dia cukup keras untuk pendapatnya. Kita gak usah, kita gak usah capek-capek mengeluarkan energi untuk merubah orang yang punya pendapat yang kuat. Tetapi paling tidak kita sudah memberikan sebuah benih yang benar, informasi yang benar. Itu pasti menjadi sebuah bahan pertimbangan buat dia. Jika itu benar, karena kebenaran itu mempunyai kekuatannya sendiri. Kecuali kita hanya sendiri yang so tahu. Kalau kita so tahu, kita gak ngasih sesuatu yang benar, kita pun sendiri masih ragu-ragu dalam berpendapat, mendingan dari awal disclaimer bilang saya sendiri sebenarnya jujur, saya gak tahu mana yang benar. Ini saya dalam posisi bertanya. Begitu ya. Ini saya dalam posisi bingung. Tetapi kalau kita dalam posisi kita tahu betul apa yang kita punya, apa yang kita sampaikan itu benar, pastikan, bagikan link atau portal pendukung-pendukung yang valid, yang kuat, tanpa punya ekspektasi bahwa dia akan berubah dan ngikutin kita punya pendapat. Karena itu di luar ranah kita. Biarkan saja dia sumber informasi yang kita berikan itu memproses dirinya sendiri dan pendapatnya. Kalau saya, begitu. Demikian, Eli. Tuh, kan dapat gini lagi. Dapat dua, berarti saya bisa jadi kacamata. Dapat dua, oke. terima kasih Elisa Fitri atas pertanyaannya luar biasa. Oke, Kak Yosi ada pertanyaan lagi nih ya. Dari Teguh Kristianto, Politeknik Negeri Sriwijaya. Kak Yosi, sejauh mana sih bullying itu dikatakan buruk, apakah bisa relatif baik atau tidak juga. Ambil contoh, ketika Lutfi Agizal mempermasalahkan kata anjay. banyak netizen yang komen dan membuli Agizal. Termasuk saya. Apakah itu tidak akan yang benar? Ya, kita cuma bisa menilai sesuatu benar atau baik atau buruknya. Itu kita lihat dari respon gimana proses tersebut memproses orang yang kita tuju. Ya kan? Kalau orangnya apa namanya, misalnya gini ya, let's say, ini contoh, ceritanya terjadi perubahan. Selama ini orang itu kalau bikin konten kayak tidak mau mempertanggungjawabkan kontennya. Sembarangan aja misalnya gitu. Apa yang dia posting tanpa dia sadar dia punya banyak followers. And then, gara-gara kejadian ini dia berubah menjadi orang yang lebih berhati-hati. Yang dia tidak baper, dia malah berterima kasih untuk proses ini. Dia bisa berterima kasih mungkin kepada yang ngebully dia. You know, karena kita pernah nggak mendengar cerita ada orang yang sukses dan dia mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah pernah memproses dia, yang jahat sama dia, yang menolak dia, sehingga dia menjadi sukses. Dia bisa menceritakan itu di kemudian hari. Berarti dia sudah bisa melihat proses demikian sebenarnya baik buat dia. Tetapi yang baik dan buruk itu semuanya tergantung dari bagaimana orang tersebut memproses. Kalau misalnya dia di... Karena gini, bulian itu tidak selamanya menghasilkan orang berubah. Malah banyak juga kan kita lihat kasus anak bunuh diri gara-gara dibully. Nah, kalau sudah kayak gitu bagaimana? Jadi, kita tidak mau mengambil resiko yang seperti itu sebenarnya. Kita tidak mau menjadi turut membunuh orang gara-gara kita ngebully orang. Kita nggak pernah tahu kekuatan pribadi seseorang. Karena kita tidak tahu, kita harus berhati-hati pada saat kita membully seseorang. Dan kalaupun hasilnya ternyata misalnya orang yang kita bully ini menjadi orang yang berubah menjadi lebih baik. Tetapi kan kita kita sendiri bukan berarti itu pembenaran akan apa yang kita lakukan di sosial media. Kalau kita mau jujur, itu berarti dia benar, dia bisa bereaksi dengan benar. Tetapi apa yang kita lakukan belum tentu benar. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa membully itu bisa berlaku umum. Orang yang ingin ini berubah lebih baik, berarti orang yang itu kalau dibully juga akan berubah lebih baik. Belum tentu. Karena banyak loh angka kematian gara-gara bunuh diri ketika dia dibully. Jadi itu yang mesti kita perhitungkan sebagai sebuah resiko. Ada resiko kayak gini loh, mau kamu terlibat dalam orang tersebut depresi terus dia bunuh diri. Kalau nggak mau ya jangan ngebully. Ya kalau saya sih kayak gitu loh. Mas Wildan. Thank you. Luar biasa nih. Pertanyaannya dari Teguh. Mas Ari dari tadi ngangguk-ngangguk berarti bener jawaban saya. Bener lah. Oke terima kasih Kak Yosi. Semoga bisa menjawab Teguh ya. Mohon maaf sebelumnya muspener semuanya karena memang kita terbetes oleh waktu. Jadi tidak semua ya saya bacakan. Ini mungkin ada dua lagi nih Kak Yosi. Ada dari Haris Siang Kak Yosi boleh kasih tahu dong tips dan trik memfilter berita medsos setiap harinya dan juga ketika kita tahu berita itu hoax gimana sih caranya kita berkomentar memberikan saran di WA Group itu yang lagi ngomongin hoax itu. Terima kasih. Ya. Ini kalau memfilternya sebenarnya sekarang lebih mudah karena kita kan hidup di digital teknologi ya. Tinggal memasukkan kata kunci istilahnya ya. kita bisa memasukkan kata kuncinya ke dalam search engine lalu keluarlah itu perbandingannya kita membandingkan. Dicari terlebih dahulu adalah sumber-sumber berita yang palit. Sumber-sumber berita yang palit terus juga dicari situs web resmi pemerintah itu juga biasanya kan palit karena tentu saja tidak ingin terjadi kekacauan dengan misinformasi atau disinformasi. Nah itu yang bisa menjadi referensi untuk ngecek sebuah berita. pergunakan kata kuncinya kata kunci yang tepat termasuk gambar gambar juga bisa kita cek kok kebenarannya atau tidak ya itu ada caranya tinggal kita masukkan kata kuncinya search di google engine masukin gambarnya ke situ nanti dia akan mengeluarkan berita-berita yang terkait dengan gambar tersebut. Teman-teman di fact checker baik itu di polri atau yang dalam komunitas smartindo segala macam itu mereka juga cukup rajin untuk melakukan fact checking jadi bisa juga lewat portal mereka untuk mengecek kebenaran sebuah berita. Nah cara memberitahu nah ini yang sedikit tricky karena kalau gini tergantung seberapa apa namanya seberapa deket satu sama lain dalam grup kalau misalnya memang grup keluarga itu gak semuanya bisa dibilangin ya kadang-kadang orang tua itu dibilangin masih ngeyel gitu ya jadi itu sama saja sih sebenarnya kayak mau ngasih tau orang yang sedang ngebully orang kita tidak mengharapkan mereka berubah tetapi biarlah informasi yang benar yang kita taruh itu sebagai pembanding saja jadi kita kalimatnya juga bisa saya sarankan bisa lebih pada menyarankan boleh gak dibandingkan dengan berita yang ini siapa tahu kita bisa jadi kita tidak tidak mengarahkan orang marah-marah langsung kalau di grup keluarga ya ini ya mungkin kalau di grup yang yang kita gak dekat satu sama lain terus ada yang hoax kita bisa langsung tegas itu hoax mas ini 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 referensi linknya ini kenapa dia disebut hoax gitu ya tentu saja pastikan kita sudah punya apa namanya sumber informasi yang terpercaya untuk dijadikan pembanding kalau belum biasanya dia akan bertanya taunya dari mana itu hoax gitu dan dan apa namanya itu perlu dilakukan jadi memang kalau sudah bertanya kayak gini saya suka ada pertanyaan kayak gini ini berarti yang bertanya mau melakukannya di grup-grup baik itu grup whatsapp keluarga atau grup whatsapp umum perlu dilakukan supaya supaya orang-orang jadi lebih berhati-hati dalam grup whatsapp ingat tadi kan kita lihat dari datanya pemain whatsapp itu meningkat loh ada yang 8 jam sehari lebih main whatsapp ya berarti disitulah sumber-sumber informasi beredar juga makanya kita harus menjadi polisi di setiap grup whatsapp mau kalau polisi bahasanya terlalu tegas ya taruhlah jadi agent of change di grup-grup whatsapp dengan kalau ada hoax kita ingatkan ini hoax kayaknya mas gitu karena kalau enggak yang lain yang enggak ngerti yang berada di grup yang sama bisa jadi mereka yang terjebak dan buruk men-share di grup yang lain itulah yang terjadi di whatsapp kenapa informasi hoax sering banget secara masif tersebar karena ya itu karena tidak ada yang menjadi agent of change tidak ada yang menjadi polisi yang harus tahu ini hoax gitu tidak ada yang mau meluangkan waktu untuk ngasih tahu jadilah tersebar berita-berita seperti itu terima kasih buat pertanyaannya terima kasih Kak Yosi dan juga Haris ini luar biasa ya jadi Haris ini udah punya bibit-bibit menjadi agent of change nih ya minimal di grup WA-nya nih yes lumayan oke terakhir nih Kak Yosi tapi ini ada dua pertanyaan dari dua orang yang berbeda menurut saya pertanyaannya penting jadi gak apa-apa ya Kak Yosi yang pertama ada dari Hasan Saputra SMA 1 Jatiwangi Majalengka di masa pandemi seperti ini kawan-kawan kita yang berkebutuhan khusus atau defable ikut mulai aktif menggunakan medsos dan beraktivitas di dunia maya nah kira-kira jika kita merupakan teman-teman khusus tadi gimana caranya kita menjaga agar mereka bisa terlindungi dari bullying lalu pertanyaan kedua ada dari Helmi Yusuf Universitas Nasional kepada siapakah saya harus melapor atau memberitahu jika saya mendapatkan cyberbullying terima kasih silahkan Kak Yosi kalau yang teman-teman ini pertanyaan bagus ya memang sekarang ini banyak yang sudah mulai lebih memperhatikan karena memang kita mulai melibatkan semua konten apalagi yang berhubungan dengan literasi digital agar bisa dinikmati dan dihadiri juga oleh teman-teman di table itu dengan beberapa webinar kita kita menyertakan peragah dan juga subtitle untuk yang tidak live yang masih sempat di edit itu kita sertakan subtitle supaya mereka bisa mengerti dan mempelajari apa ya materi yang disampaikan nah ini kalau misalnya tips melakukan pendampingan untuk kawan di table dalam beraktivitas di dunia digital ini memang belum menjadi satu fokus dari literasi digital selain dari apa yang sudah saya sampaikan tadi kalau dari siberkreasi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan kita kasih subtitle kita kasih juga peragah tetapi di video klip yang terakhir juga kalau tidak salah kita buat video judulnya Aku Sejak Kecil yaitu kita juga menyertakan teman-teman di table untuk ada dalam memerankan dalam video tersebut supaya mereka pun bisa memberikan inspirasi teman-teman yang lainnya bukan saja generasi yang sebaya dengan mereka karena ini masih muda-muda tetapi juga untuk teman-teman yang senasi dan seperjuangan dengan mereka untuk turut menjadi agen-agen perubahan yang terliterasi dan juga meliterasi nah pendampingan ini saya rasa karena kalau saya tadi tidak menyajikan sebuah slide ada slide yang mengatakan dari hasil survei itu apa yang paling diharapkan oleh masyarakat dalam mengajarkan literasi digital dalam memerangi hoax segala macam jadi siapa siapa yang diharapkan nomor satu itu di slide itu adalah pemerintah nomor satu pemerintah tetapi ketika nomor duanya ini penting yaitu seluruh warga negara nah kita sih kalau saya pribadi saya sih selalu ingin dalam setiap webinar atau apapun kesempatannya ingin mengajak untuk seluruh warga negara merasa terpanggil untuk mendampingi berkontribusi karena begini banyak orang yang masih berpikir sesederhana ini wah kita harus harus terjun di politik dong biar bisa mengadakan perubahan dalam negara ini saya tidak berpendapat seperti itu saya selalu bilang no kita ini praktisi bukan politisi kita gak butuh posisi untuk berkontribusi just do it pendampingan literasi digital itu adalah tanggung jawab kita semua kita claim it mencerdaskan kehidupan bangsa memang dalam si berkreasi itu adalah visi kita tetapi saya rasa itu adalah karena tertuang dalam alinnya keempat pembukaan undang-undang dasar adalah panggilan buat kita semua kita udah tidak bisa berpikir untuk diri kita saja tapi kita harus berpikir juga untuk generasi dan masyarakat di sekitar kita untuk sesama kita untuk masa depan jadi ini termasuk tercakup di dalamnya teman-teman kita saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan pendampingan seperti ini ya ini saya punya teman yang suka mengusulkan gimana kalau dibikin ini gimana kalau gitu saya cuma selama ini bisa menampung apa yang bisa saya lakukan saya lakukan apa yang yang di luar ranah saya saya tidak bisa melakukan apa-apa tetapi ini harus menjadi sebuah kerjasama ini saya menanggapi pertanyaan ini lebih kepada sebuah apa ya pernyataan yang yang penting yang membuat kesadaran kita semua mau terjun juga untuk membantu pendampingan untuk kawan-kawan di tabel apalagi jika kita mengetahui mereka ini dirundung atau dirisak kita ada di situ kita diem aja nah itu kita kita ini termasuk yang bystander nih kita yang tunggu orang lain yang ngebelah mereka gak bisa kayak gitu kita ada di situ bukan kebetulan kita ada di situ untuk membela dia jadi termasuk yang bertanya teman kamu kalau misalnya ini Eka yang bertanya Eka ya tadi yang nanya kan di chat ada tuh Eka kalau misalnya kamu di grup kamu ada melihat punya teman kamu yang di tabel terus dia dirundung atau dirisak kamu bela kamu ajak teman-teman kamu yang lain juga untuk turut membela bikin perubahan di situ gitu jangan sendirian jangan sendirian pertanyaan kedua tadi tentang ketika mendapatkan cyberbullying harus melapor atau memberitahu siapa nih Nah ini kendala yang ditemukan dalam cyberbullying apalagi yang masih muda adalah mereka takut kehilangan teman satu mereka takut malah mendapat bully kembali yang lebih hebat dari teman-temannya sehingga mereka cenderung yang mendiamkan saja salah satunya seperti itu terus ada juga kasus mereka melaporkan kepada guru eh guru malah membela yang lebih banyak daripada yang sedikit ini sering banget nih PR banget memang orang itu kecenderungannya lebih membela yang populer daripada yang benar nah kalau udah kayak gini kayak gimana makanya kan tadi penting banget saya bilang ini harus ada agent of change nih kita harus kembali memunculkan orang-orang yang mau membela orang lain gitu ya saya pernah menyarankan jadi serba salah nih jadi waktu itu saya pernah menyarankan coba kamu lapor ke guru gurunya dalam aplikasinya tidak semua guru itu bisa deal dengan orang tua yang membela anaknya yang salah yang ngerti ya jadi orang anaknya udah ngebully nih udah ngebully temannya dalam kasusnya diterusin terus anaknya yang dibully ngelapor ke guru ketika guru mengumpulkan anak tersebut yang ngebully kan pasti rame-rame dan yang rame-rame ini punya orang tua banyak orang tua yang ngebela yang ngebully jadi akibatnya apa ada dua pihak satu disebut pihak yang populer karena mereka yang banyak pendukungnya walaupun belum tentu yang benar satu pihak yang korban boleh dikatakan disini kalau kita tahu kasusnya mungkin dikatakan dia adalah pihak yang benar karena dia yang dibully nah kalau udah kayak gini kayak gimana guru gak bisa mengambil keputusan karena gak berani ya wah orang tua yang ngebully jadi dia berusaha secara politis mendamaikan tetapi tidak membela ini yang sering terjadi hanya mendamaikan ya sudahlah begini kita bisa belajar begini tapi tidak membela nah that's why kenapa saya penting mengatakan you need to be an agent of change karena harus ada banyak orang yang berani ngebela berani menyatakan bahwa you know itu salah bu itu saya tidak berada di pihak yang lebih banyak saya tidak mau memfasilitasi yang popular saya mau memfasilitasi yang benar itu agent of change menjadi pembawa perubahan bisa dilaporkan ke orang tua bisa you know tetapi intinya begini kalau kamu peduli sama orang yang dibully ini mungkin tipsnya adalah kayak gini kita tetap bisa mengupayakan membela dia atau mengupayakan mencari orang yang mau membela dia tapi nomor satu yang perlu diperhatikan bukan membela dianya tetapi menenangkan jiwanya jadi buat saya nomor satu itu membela dianya memang itu follow through kita akan terus coba menjadi orang yang bisa membela dia mencari orang yang mau membela dia membentuk kekuatan pembawa perubahan yang mau membela orang-orang yang dibully tetapi nomor satu adalah menenangkan jiwanya tell them untuk mereka merasa nyaman yang tadi saya bilang itu you know what apa yang Tuhan katakan tentang kamu lebih penting daripada apa yang orang lain katakan tentang kamu you are created special kamu Tuhan izinkan lahir di dunia ini kamu diciptakan dengan tujuan kamu keren kamu indah jadi itu yang kita tanamkan sama dia sehingga dia merasa tenang merasa secure begitu luar biasa terima kasih banyak nih senang sekali rasanya melihat antusiasme peserta juga dengan kualitas pertanyaan-pertanyaannya ngomongin soal kualitas nih Kak Yosi Kak Yosi mohon maaf sekali nih mau gak mau cuma bisa milih satu pertanyaan terbaik nantinya yang menang akan kami kasih hadiah souvenir menarik dari museum penerangan oh gitu ya kira-kira yang mana nih Kak Yosi pertanyaan terbaiknya iya oke pertanyaan terbaiknya adalah yang tadi bertanya paling banyak huruf A nya waduh susah ngitung dulu oke saya mau kasih ke Elisa Fitri deh yang penanya paling pertama yang penanya paling pertama yang lain bagus-bagus juga ya maaf ya kalau gak terpilih betul kualitasnya bagus-bagus semua ya baik Kak Yosi saya persilakan untuk memberikan closing statementnya agar seluruh peserta pada siang hari ini semakin mantap ya oke paling saya ingin mengatakan seperti ini ya tidak ada yang kebetulan kita bisa hadir di sini sama-sama mendengarkan apa yang saya sampaikan saya percaya itu adalah sebuah pesan yang baik buat kita semua bahkan setiap kali saya menyampaikan sesuatu saya pun kembali belajar dan diingatkan bahwa tanah air dan lingkungan kita itu sebenarnya bukan pilihan kita ingat itu ya Tuhan yang pilihkan kita berada di sini buat saya keluarga itu Tuhan pilihkan untuk bertumbuh tanah air Tuhan pilihkan untuk berkontribusi jadi kalau kamu menyadari betul bahwa kamu adalah bagian dari tanah air ini bangsa ini bahkan sosial media di Indonesia jadilah agent of change mau terliterasi dan mau juga meliterasi sehingga mencerdaskan kehidupan bangsa adalah panggilan kita bersama kita pasti akan bisa menikmati lagi kehidupan dalam berbangsa ini jika kita semua mendapati bangsa kita semakin cerdas amin oke well dan kamu masih mute terima kasih banyak oke Kak Yosi baik kita berikan tepuk tangan virtual nih yang paling meriah kepada Kak Yosi terima kasih semuanya terima kasih banyak terima kasih baik kepada musbender semuanya nih yang hari ini sudah ada di sini setelah ini kita akan bertemu juga dengan seorang narasumber yang tidak kalah luar biasanya nih ya ada Bapak Ari Bapak Ari sudah bersiap nih Bapak Ari siap Mas Wildan oke Pak Ari kalau begitu Pak Ari juga akan saya siapkan paparannya kalau begitu Pak Ari monggo langsung saja saya persilahkan baik terima kasih Mas Wildan salam kenal bang Yosi paparannya sangat komprehensif saya berpikir bahwa karena webinar-webinar yang biasa saya ikuti biasanya tanya jawab itu di akhir setelah semua narasumber menyampaikan paparannya tapi ini ternyata begitu paparan langsung tanya jawab sementara apa yang sudah disampaikan oleh bang Yosi sebenarnya sudah sangat komprehensif terkait dengan perhatikan jejak digitalmu dan data-datanya juga sangat akurat dan luar biasa saya kira saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh bang Yosi tadi bahwa saat ini semua pihak betul sekali bertanggung jawab atas lahirnya informasi yang ada di media sosial yang ada di media digital apakah kemudian informasi itu hoax atau sebaliknya karena tidak ada alasan bagi siapapun bahwa ah bapak dosen pasti bapak tidak menyebarkan hoax ah bapak itu profesor pasti bapak itu tidak menyebarkan hoax jadi di era perkembangan digital saat ini bahwa siapapun bisa memproduksi konten atau informasi siapapun bisa mengkonsumsi atau konten informasi dan siapapun juga bisa mendistribusikan informasi 3M saya menyebutnya 3M mengkonsumsi memproduksi dan mendistribusikan informasi jadi kita semua yang hadir disini dengan jari-jari kita seringkali melakukan 3M itu dan seringkali juga kita tidak menyadari betul adanya bahwa informasi yang kita sebarkan bahwa informasi yang kemudian kita produksi bahwa informasi yang kita distribusikan ternyata mengandung kebohongan ternyata mengandung hoax tadi karena itu perlu dilakukan dari langkah-langkah strategis yang juga sudah dipaparkan oleh Bang Yosi saya akan mengawalinya diskusi kita pada sore hari ini dengan beberapa data boleh dilanjutkan yang pertama adalah slide yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa di era COVID ini terjadi pertumbuhan penggunaan media digital yang sangat signifikan yang pertama adalah mereka lebih banyak menghabiskan waktu people spending more time with devices itu terjadi peningkatan secara signifikan adalah penggunaan smartphone atau mobile phone sebanyak 76% peningkatannya silakan slide-nya bisa di next dulu datanya ada nah ini dia kita bisa bisa saksikan bersama-sama kemudian terjadi peningkatan penggunaan laptop atau komputer itu sebanyak 45% penggunaan tablet sebanyak 22% penggunaan smart tv atau media streaming device itu 34% kemudian penggunaan games itu 17% maksud saya kemudian ada smart speaker itu 11% ada smart watch 6,3% tetapi yang menarik adalah dari data-data tersebut kemudian di antaranya 57% itu menghabiskan waktu mereka untuk melihat film kemudian 47% menghabiskan waktu di social media nah ini tadi bicara tentang social media apakah kita bagian dari yang memproduksi mengkonsumsi ataupun mendistribusikan informasi tadi kemudian lebih banyak lagi juga 46% terjadi peningkatan banyak orang menghabiskan waktu di messenger services artinya bahwa whatsapp menjadi bagian di dalamnya peningkatan peningkatan penggunaan media digital ini di masa pandemi tentunya menimbulkan dua persoalan baik persoalan yang negatif ataupun persoalan yang positif dimana saya lanjutkan ini penggunaan mobile apps itu meningkat 36% kemudian main games meningkat 35% dan lain sebagainya yang menarik adalah tadi di masa pandemi ini ternyata terjadi peningkatan yang luar biasa ada 251% traffic e-commerce itu mengalami peningkatan yang signifikan terutama untuk supermarket jadi supermarket e-commerce itu mengalami peningkatan sebesar 251% jadi data-data ini menunjukkan bahwa orang banyak menghabiskan waktu ya tadi ya untuk menciptakan imun ya herd immunity dengan media digital mereka ada yang nonton televisi ada yang nonton ada yang bermain dengan media sosialnya dan juga yang menarik adalah tadi peningkatan secara signifikan penggunaan supermarket digital atau e-commerce ini menarik karena saya kira tidak sesederhana itu bahwa bicara tentang era digital ini tidak setiap orang kemudian bisa memanfaatkan perkembangan era digital ini untuk perkembangan bisnis mereka ada dua contoh yang saya miliki yang pertama itu istri saya sendiri istri saya sendiri saya jadikan contoh saja gak usah jauh-jauh karena istri saya juga ibu rumah tangga tapi memiliki bisnis yang dia lakukan secara online dimana dia menjangkau segmentasi publiknya dengan media sosial yang dia miliki seringkali saya bertanya gimana caranya kamu begitu yakin bahwa media sosial ini bisa membantu untuk mengkomunikasikan produk-produk yang kamu miliki istri saya itu bergerak di bidang produk kesehatan dan kecantikan satu hal yang sederhana yang dilakukan oleh istri saya adalah ketika di Facebook ketika di Facebook ataupun Instagram istri saya selalu memonitor siapa yang komen di statusnya siapa yang like di statusnya sehingga kemudian istri saya akan melakukan komen atau like balik kepada orang itu yaitu tadi bagian dari reaching out tadi yang dilakukan oleh Bang Yosi jadi komen balik kemudian like balik atau kalau di WhatsApp kalau di WhatsApp ini saya bisa share sendiri saja ya Mas Wildan boleh Pak biar enak kelihatan ya kelihatan Pak siap istri saya tadi menyampaikan bahwa gimana kalau di WhatsApp kalau di WhatsApp istri saya akan memonitoring siapa yang melihat statusnya maka kemudian yang melihat statusnya tersebut akan diajak berkomunikasi oleh istri saya yang kemudian memang ujung-ujungnya adalah tadi teman yang melihat statusnya teman yang melihat like-nya ataupun istri saya melakukan hal yang sama itu berkenan untuk menggunakan produknya berkenan untuk membeli produknya ini menarik dan ditambah hasil riset saya tadi ada pertanyaan juga terkait dengan teman-teman yang difabel ya saya pernah melakukan penelitian di salah satu pengusaha ayam geprek ayam geprek dimana pemiliknya ternyata difabel dan sebelum masa COVID dia tepatnya di Jakarta sebelum masa COVID dia memiliki dua cabang dan dua-duanya wah sudah sudah luar biasa tapi kemudian ketika memasuki masa COVID dia mulai mengatur strategi karena dia berkeinginan tidak ingin memecat karyawannya nah strategi dari dulu yang dia lakukan adalah ketika ada tamu yang hadir ketika ada pembeli yang hadir itu dia mintai nomor handphonenya kemudian setelah tamunya pulang dia hubungi via WA mas mbak pak bu bagaimana makanan di tempat saya kurang apa ya lalu pembelinya jawab oh ya enak ayamnya kurang ini sambelnya kurang ini bahkan kemudian terjalin hubungan yang sifatnya sangat personal menggunakan media digital tadi melalui whatsapp tadi kadang kalau seorang pembeli itu mau datang ke tokonya dia whatsapp dulu mbak saya mau datang nih siapin dulu ya sambelnya saya butuh sambel yang kayak gini kayak gini itu bagian dari bagaimana dia menjangkau publik dia itu bagian dari bagaimana strategi komunikasi yang dia lakukan dengan menggunakan perkembangan media saat ini karena memang pada prinsipnya bicara tentang media digital maka kita akan melihat lima hal bahwa ada perubahan pola interaksi antara pengguna media sosial yang satu dengan yang lainnya ada perubahan perilaku pencarian informasi ini tadi kita punya problematika pada persoalan literasi informasi atau literasi digital sekarang trennya adalah literasi digital tadi ketika hal ini sangat berkorelasi dengan riset yang tadi disampaikan oleh Bang Yosi bahwa banyak publik yang memang tidak mengetahui bahwa informasi tersebut adalah hoax mereka masih menganggap bahwa informasi itu benar adanya pencarian informasi mereka banyak dimana ada yang kemudian mencari informasi itu di kanal-kanal Instagram atau platform platform Instagram ada yang mencari informasi di platform Twitter ada yang mencari informasi di platform-platform media online persoalan ini kemudian mengemuka ketika adanya COVID-19 di Indonesia saat ini ataupun di seluruh dunia khususnya di Indonesia karena kemudian pemerintah tidak memiliki kanal tunggal informasi sebagai media yang mengkomunikasikan tentang perkembangan COVID-19 maka tadi muncullah berbagai macam informasi yang disinyalir kemudian hoax ini yang menjadi persoalan kemudian adalah yang ketiga adalah politik bahwa perkembangan media digital saat ini juga digunakan oleh tokoh-tokoh politik untuk bisa mengkomunikasikan pesan kampanyenya Joe Biden saat ini dia diduga kenapa saya mengatakan diduga karena memang belum ada keputusan yang sah bahwa Joe Biden yang memenangkan pemilu di Amerika dari data yang saya peroleh dia menghabiskan uang sebesar 13 ribu miliar 13 ribu US untuk berkampanye melalui media digitalnya bagaimana dia menjangkau kantong-kantongnya Trump siapa yang dia minta untuk berkampanye pesan-pesan apa yang kemudian digaungkan ini menarik karena seluruh media sosial seluruh media digital yang digunakan oleh Joe Biden mengapungkan persoalan persatuan bahwa Amerika saat ini membutuhkan persatuan pesan itu kemudian muncul di ruang-ruang media digital yang dibangun oleh Joe Biden ini politik menjadi salah satu hal yang tidak bisa kita pisahkan pada ruang-ruang digital saat ini tetapi kemudian menjadi masalah adalah pada persoalan keamanan ini seringkali kita juga pernah mendapatkan bisa jadi SMS dari siapa yang kita tidak kenal Anda mendapatkan uang sejumlah seratus sekian juta ini nomor ID Anda dan lain sebagainya ataupun ada juga yang tadi melakukan peretasan terhadap akun-akun Anda ini era digital yang tidak bisa kita hindari bahwa ada persoalan keamanan juga dan tadi juga persoalan perilaku nah di dalam perkembangannya saya menyampaikan bahwa ada dua perspektif yang bisa saja kita harus melihat bahwa perkembangan era digital ini ada dua perspektif yaitu perspektif utopia dan perspektif distopia di samping kita tadi sudah mendapatkan data-data yang sangat komprehensif di sini saya juga mengatakan bahwa banyak 86% pengguna internet jadi korban hoax ini diambil dari Center for International Governance Innovation bahwa ternyata perkembangan digital itu di samping juga bisa menciptakan partisipasi publik menciptakan ruang-ruang diskusi publik tetapi justru ternyata perkembangan era digital itu juga merusak tatanan sosial mengancam kedaulatan sebuah negara kemudian mengancam privasi seseorang ini hati-hati teman-teman ketika chat di WA belum tentu aman kemudian baru-baru ini kita digegerkan dengan sebuah video yang berdurasi 19 detik itu persoalan privasi juga yang menjadi persoalan kedaulatan fenomena di Indonesia dengan hoax dengan informasi bohong ternyata mengancam kedaulatan NKRI ada organ-organ tertentu yang berusaha untuk menciptakan kecewasan di Indonesia ada juga kanal-kanal tertentu yang mencoba untuk memberikan hasutan-hasutan bahwa kalau Jokowi menang maka pendidikan agama dihapuskan kalau Jokowi menang maka ulama akan dikriminalisasi nah ini isu-isu seperti ini yang kemudian mengancam kedaulatan negara kita ditambah juga merusak tatanan sosial kenapa saya mengatakan merusak tatanan sosial karena tidak sedikit masyarakat kita yang belajar di media sosial atau yang menggunakan atau yang melihat media sosial sebagai sarana pembelajaran jadi setiap informasi setiap perilaku yang muncul di media sosial itu mereka yakini benar itu mereka ikuti ini begini benar ini begini saya ikut jadi kemudian media sosial sebagai sarana pembelajaran sosial ini juga mengancam persoalan kita karena tadi setiap informasi yang berkembang di media sosial tidak sepenuhnya kemudian mampu menciptakan perdamaian mampu menciptakan partisipasi publik yang positif misalkan dalam konteks covid lagi kita bicara tentang covid bagaimana kita memiliki bahwa negara kita memiliki konsep atau identitas gotong royong atau kalau teman-teman di Jawa Barat menyebutnya sabi lulungan bagaimana yang idealnya konsep gotong royong konsep partisipasi konsep sabi lulungan ini yang bisa kita gaungkan untuk bisa mengatasi covid-19 di Indonesia dengan cara yuk kita mulai peduli satu sama lain bagaimana bentuk kepedulian kita yuk mari kita menggunakan masker jika kita ada di tempat-tempat umum yuk kita mulai jaga jarak yuk kita mulai menggunakan mencuci sabun setiap saat mencuci tangan menggunakan sabun setiap saat hal ini ternyata berhasil dilakukan oleh Afrika Selatan beberapa minggu yang lalu tiga minggu yang lalu saya mendengarkan paparan presentasi dari penggiat public relation di Afrika Selatan yang menyampaikan bahwa sekarang Afrika sudah membuka kembali sekolah Afrika sudah membuka penerbangan kembali dan kuncinya adalah saling peduli carrying ini 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 yang sebenarnya diharapkan bahwa lahirnya internet lahirnya perkembangan digital ini bisa meningkatkan perdamaian dan partisipasi tetapi ternyata di sisi lain banyak yang merusak tatanan sosial mengancam kedaulatan dan privasi individu apalagi fenomenanya di Indonesia ini tadi muncul yang disebut dengan bubble effect tadi ada keyword tertentu yang menyebabkan individu hanya mengkonsumsi konten yang sesuai dengan kebutuhan bahkan ideologinya hal inilah yang kemudian menciptakan polarisasi kutub-kutub di publik-publik kita maka saya sangat sepakat ajakan dari Wang Yosi tadi yuk kita bersama-sama menjadi agen perubahan karena lahirnya media digital karena komunikasi melalui media digital itu adalah bagian dari solusi idealnya bagian dari solusi bukan bagian dari masalah fenomena media digital ini sebenarnya merupakan transformasi dari komunikasi interpersonal dimana kita sering melakukan komunikasi secara tatap muka di ruang-ruang tertentu misalkan di komunitas-komunitas sepeda motor di komunitas-komunitas ibu-ibu PKK di komunitas-komunitas pengajian ini kemudian bertransformasi menjadi ruang digital sama sebenarnya itu sama-sama merupakan komunikasi interpersonal dengan tujuan apa? silaturahmi dengan tujuan apa? menjaga kesehatan bagi orang yang terlibat dalam partisipasi komunikasi interpersonal tadi itulah akhirnya fenomena digital saat ini karena tadi bahwa media digital itu adalah ruang publik yang tadi saya bilang ini transformasi dari komunitas-komunitas tadi ibu-ibu PKK komunitas pengajian komunitas-komunitas motor ataupun komunitas penggiat-penggiat sosial lainnya harap di dalam media sosial akan melahirkan interaksi hanya interaksinya terjadi secara maya karena terjadi di internet karena terjadi di media sosial tetapi kemudian meskipun terjadi di internet atau terjadi secara maya diskusi ini tetap bisa terjadi diskusi ini tetap bisa terjadi bahkan dari hal yang sifatnya sangat sederhana ketika Mas Wildan misalkan contoh saja Mas Wildan dia tulis status Facebook lapar misalkan kemudian Mbak Francisca komen makan kemudian Mas Helmi komen makan di ayam geprek anu kemudian Mas Agung juga komen ini ada tempat baru disini nah itu terjadi diskusi sebenarnya disitu ada diskusi ada interaksi ada isu yang digulirkan apa tadi lapar tempat makan yang kemudian representatif untuk bisa memenuhi rasa lapar tadi secara atau bahkan secara lebih besar tentunya adalah berkaitan dengan kepentingan kepentingan publik bahwa sebenarnya media digital itu hadir untuk memfasilitasi kepentingan kepentingan publik yang mencakup beberapa mencakup banyak hal dimana hal itu digunakan untuk kepentingan bersama bukan hanya sekedar tadi itu kan tadi hanya contoh tentang makan misalkan isu COVID-19 ini menjadi isu bersama kita ciptakan ruang diskusi publik di dalam media digital kita ini kepentingan kepentingan bersama kita isu apalagi yang mengemuka saat ini sebentar lagi adalah vaksin maka pemerintah harus membuka ruang diskusi publik melalui media sosial bisa karena memang sekarang trennya adalah media digital ciptakan interaksi kepada pengguna media digital ciptakan diskusi isunya adalah vaksin ini merupakan kepentingan bersama orang menunggu tentang ini nah ini yang harus dibangun bahwa media digital itu adalah ruang diskusi bahwa media digital itu adalah ruang untuk mendorong partisipasi publik yang bisa saja pernah dilakukan tadi di forum forum tertentu tetapi sekarang bertransformasi menjadi digital tetapi tadi prinsipnya masih sama prinsipnya adalah komunikasi interpersonal yang memiliki nilai manfaat silaturahim membangun kesehatan dan juga memberikan informasi yang komprehensif nah disini saya akan mengajak teman-teman memanfaatkan media digital untuk membangun personal branding jangan sampai kalian ini gagal tadi sudah disampaikan juga gagal ketika ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang kalian idam-idamkan sudah sampai tahap akhir tinggal wawancara akhir tiba-tiba fail kenapa fail ternyata korporasi tempat Anda melamar melihat profiling Anda di media sosial Anda oh ternyata anak ini memiliki kecenderungan apa oh anak ini suka melakukan bullying oh anak ini suka minum-minuman keras dan lain sebagainya oh anak ini memiliki perilaku itu bisa dilihat jadi Anda harus menggunakan media sosial Anda sebagai pusat informasi untuk Anda sendiri karena ini tadi kenapa saya menekankan pada aspek personal branding kenapa perhatikan rekam rekam pejak digitalmu karena ini tadi performance yang Anda tunjukkan di dalam media sosial Anda kemudian Anda mengkomunikasikannya melalui media sosial yang Anda miliki akan melahirkan reputasi reputasinya ingin apa negatif atau positif kalau ingin positif Anda harus membangun konten-konten atau narasi yang memang tadi menunjukkan kepedulian Anda kepada sesama kepada isu-isu yang dominan untuk kepentingan bersama kalau ternyata performance Anda ingin memperlihatkan reputasi sebagai sosok yang negatif maka itu mudah saja bisa share konten apapun padahal itu hoax jadi sebenarnya ketika Anda sedang menggunakan media digital Anda Anda sedang melakukan personal branding Anda 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 sedang mengkomunikasikan performance Anda melalui media digital Anda untuk melahirkan sebuah reputasi bangunan reputasi track record bukan sekedar citra atau pencitraan tetapi prestasi atau track record artinya adalah track record itu berarti oh ini aktivitas-aktivitasnya secara rutin oh track recordnya ternyata dia tadi aktif di kegiatan-kegiatan sosial aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan memiliki relasi yang banyak dengan teman-temannya relasinya juga positif nah ini sebenarnya itu maka betul sekali hati-hati dengan atau perhatikan rekam jejak digital Anda maka saya menawarkan bangunan personal branding bagaimana caranya kemudian ketika Anda akan memanfaatkan media sosial Anda perhatikan hal ini ini saya ambilkan dari sebuah konsep media sosial yang dimiliki oleh Regina Lutral yang disebut dengan SOME SOME jadi ketika Anda share S yang pertama itu share ketika Anda share informasi maka informasi yang Anda share itu harus bisa membangun kepercayaan membangun trust kalau sudah membangun trust maka akan membangun relasi kalau sudah membangun relasi maka akan melibatkan atau akan membangun partisipasi publik bahkan tadi seperti yang saya sampaikan di awal ada optimize ketika Anda bermain di sosial media maka Anda harus siap dengan mendengar dan belajar dari publik terlibat aktif dalam percakapan dimana ini ada korelasinya dengan manage media monitoring quick response dan real time interaction bagi para pengguna media sosial pribadi tampaknya terlibat aktif dalam percakapan itu tidak pernah menjadi persoalan real time interaction ya begitu ada yang komen ingin segera cepat-cepat membalas komennya tapi bagi sebuah organisasi real time interaction sama terlibat aktif dalam percakapan itu sangat sulit ada orang yang bertanya jam 11 pagi atau jam 11 siang baru dijawab jam 4 sore atau baru dijawab malam dan lain sebagainya nah ini ini yang menjadi problem kalau menyinggung tentang pemerintah ini salah satu problem pemerintah juga real time interaction bagaimana harus melakukan media monitoring quick response setiap percakapan yang ada di media sosial jadi ketika teman-teman atau bapak ibu adalah merupakan representasi dari organisasi adalah representasi dari lembaga tertentu dan ketika menggunakan media sosial atas nama lembaga maka harus terlibat aktif dalam percakapan maka harus melakukan quick response maka harus real time interaction karena itu sangat penting untuk membangun relasi yaitu yang kelima keempat bagaimana kalian akan membangun influence relation dimana siapa publik kita bagaimana menjangkau nya kenapa karena publik kita ini tadi bisa kita gunakan sebagai komunikator kita ini dan bisa jadi tidak perlu membayar ya tapi gratis kenapa karena sudah ada tadi bangunan kepercayaan bangunan relasi kemudian tadi ya terlibat percakapan aktif itu yang kemudian membuat seseorang akan bersedia untuk menjadi komunikator perusahaan Anda atau organisasi Anda maka dari itu ketika Anda menggunakan media sosial saya berharap ini ini yang harus bisa Anda munculkan arah satu dua tiga sebelas sebelas elemen ini adalah bangunan personal branding Anda di media digital bangunan personal branding Anda di media sosial keaslian Anda konsistensi integritas spesialisasinya apa berwibawah performance Anda dalam bekerja kehasan atau keunikan Anda kegigihan Anda kebaikan Anda visibilitas Anda dan relevan ini akan mencerminkan bagaimana reputasi Anda di media sosial jadi ketika bicara tentang apa rekam jejak atau perhatikan rekam jejak digitalmu saya menawarkan atau RAM Perzat melawarkan 11 indikator untuk bisa membangun personal branding di media digital Anda terakhir saya akan menampilkan sebuah video video ini saya dapatkan dari mahasiswa saya dan sampai saat ini salah kenalin ini Pak Ari dosen gue di kampus dan sampai saat ini salah satu statementnya masih gue jadi intensif jadi waktu itu ketika kelas rumah politik beliau pernah bilang harusnya kita itu posting yang penting bukan yang penting posting dan si isi kelas pun tertohok pakai cue tertohok termasuk gue yang masih ada di golongan yang penting posting semua gue posting lagi ngapain lagi gimana dengan siapa sama ada sama berbuatnya apa habis itu gue mikir dan sadar kalau kita tuh terlalu asik posting apapun yang kita mau tanpa mikirin apa manfaat dan kepentingannya dan akhirnya sampai sekarang gue selalu filter postingan gue dengan pertanyaan apa kepentingannya apa manfaatnya dan apa dampaknya buat yang ngeliat tapi ingat ini bukan berarti lo gak boleh posting dengan hal ringan karena definisi penting buat tiap orang akan berbeda ada yang mungkin ngerasa di post ucapan selamat ulang tahun itu penting walaupun sampai titik-titik kecil dan ada juga yang nganggap itu gak penting jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa kita harus share yang penting-penting bukan yang penting besar terima kasih mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam institusi waktu dan tepat saya kembalikan ke Mas Wildan terima kasih banyak Pak Ari luar biasa tadi menohok sekali ya pakai cue ya bahwasannya ditutup dengan video yang menohok bahwasannya tidak tidak melulu yang penting posting tapi posting yang penting nah Pak Ari sudah ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan ya Pak Ari yang pertama langsung saja saya bacakan ya Pak baik ini ada baik ini ada dari Andi Universitas Sumsel gimana ya kita bisa mengetahui jejak digital kita yang sudah lama banget masih ada karena pernah ada teman ngalamin kejadian seperti ini dan ternyata menemukan foto-foto lamanya dijadikan bahan bullying atau body shaming gitu Pak Ali ini mungkin masih nyambung dengan materi bullying yang tadi yang tadi Mas Andi dari Universitas Sumatera Selatan bagaimana cara mengetahui jejak digital masih ada ya inilah yang seringkali kita tidak pernah sadari tidak pernah sadari bahwa kita ternyata pernah upload sesuatu bahwa kita ternyata pernah ya menyampaikan foto kita atau upload tadi upload atau posting foto kita atau informasi di media sosial kita tentunya hal itu sudah terekod ya sudah terekod di media sosial kita sendiri ya bagaimana cara mengetahuinya mau tidak mau harus mengecek ke laman sosial media kita untuk kita bisa mengetahui apa yang sudah kita upload sebelumnya dan seringkali juga kalau di Facebook itu kan ada fitur memori itu sangat membantu kita juga mengingatkan kita apa yang sudah pernah kita lakukan dan ada beberapa hal yang saya juga belajar dari Facebook artinya belajar begini bahwa ternyata saya pernah share konten yang menurut saya itu tidak relevan analisanya kurang jelas atau kurang tajam tetapi saya sudah menyampaikan itu ke ruang publik ini yang juga harus menjadi perhatian maka dari itu kita harus mampu menjaga diri sebelum kita memproduksi ataupun mendistribusikan informasi kalau ternyata memang tadi sudah terlanjur bahwa ada rekam sejak digital kita yang tidak begitu positif untuk kita maka silakan ditelusuri dari sekarang untuk bisa menghapus yang sudah kalian upload tetapi kalau sudah susah untuk dijangkau apalagi sudah bertahun-tahun itu yang menjadi persoalan karena ada tools tersendiri yang kemudian memonitor setiap rekam jejak digital masing-masing individu sementara kita tidak punya tools biasanya tools hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu salah satunya adalah BIN Badan Intelijen ataupun korporasi-korporasi besar yang ingin betul-betul menyeleksi calon karyawannya dari berbagai macam latar belakang termasuk dari profiling di media sosial jadi Mas Andi mungkin harus lebih bisa menahan diri tidak lagi memposting sesuatu yang belum tentu kebenarannya ataupun ternyata analisisnya belum tajam belum akurat ataupun menyampaikan sesuatu yang cenderung hoax begitu ya Mas Hildan Baik Pak Ari terima kasih banyak Baik lalu ada masih pertanyaan seputar jejak digital Pak dari Lilis SMK Pasuruan 2 kayaknya bagaimana caranya memperbaiki reputasi kita ketika rekam jejak digital kita ini bisa dibilang buruk mungkin dicap sebagai anak yang alay untuk memperbaiki reputasi yang sudah ada terima kasih ini menarik tadi ya Mbak Lilis ya dari SMK di Pasuruan bagaimana memperbaiki rekam jejak reputasi nah ini mungkin teman-teman ingat fenomena Adelondoh yang baru-baru tren di media sosial dan kemudian dia bisa mengkomunikasikan makanan di kota Bandung kalau makan katanya seperti Iron Man dan kemudian sejenak kemudian media sosial diviralkan dengan peristiwa Adelondoh bahkan dia kemudian menjadi artis tetapi kemudian dia juga diviralkan oleh perilaku dia sendiri dengan ya tadi bicara goblok kemudian pas adegan lawakan kursinya pelawak senior malih digeser kemudian dia jatuh dan kemudian diviralkan oleh media sosial juga dan akhirnya dia mengalami trauma yang luar biasa dan dia memilih untuk kembali ke Bandung dan kemarin saya lihat dia sudah berkunjung atau bertemu dengan salah satu ulama mungkin untuk minta nasihat atau wejangan ini tadi menariknya dari sebuah media sosial adalah ada sebuah ungkapan bahwa komunikasi itu irreversibel atau bahasa sederhananya adalah komunikasi itu tidak bisa ditarik kembali kembali jadi apa yang sudah Anda komunikasikan di media sosial itu tidak bisa ditarik kembali kecuali Anda memanfaatkan fitur hapus dengan cepat tapi kan kalau dihapus pun sudah dibaca oleh orang atau sudah dilihat oleh orang sudah ditonton oleh orang jadi itu ini poin yang selanjutnya komunikasi adalah irreversibel video konten yang sudah foto yang sudah Anda posting di media sosial Anda tidak bisa ditarik kembali irreversibel maka kemudian orang akan melihat reputasi Anda dari apa yang sudah Anda posting bagaimana kemudian memperbaikinya ini menarik bahwa di era media sosial ini rekam jejak digital ini bisa sangat cepat adilondoh begitu cepatnya menjadi orang terkenal tetapi begitu cepatnya kemudian menjadi sosok yang juga mengalami bullying di media sosial maka dari itu saya berbicara reputasi bukan citra dimana reputasi ini adalah yang harus kalian siapkan dari track record kalau ingin memperbaiki reputasi maka yuk kita mulai memperbaiki track record kita dengan mengkomunikasikan diri kita di sosial media konten-konten yang relevan dengan kita konten-konten yang menunjukkan spesialisasinya kita konten-konten yang unik dari diri kita konten-konten yang bernada kebaikan ataupun perjuangan kegigihan kita itu yang harus kemudian kalian tawarkan harus kalian posting harus kalian sampaikan di media sosial kalian dan itu butuh proses tidak hanya sekali posting kemudian oh ternyata begini oh tidak itu butuh proses karena tadi track record kalau bicara tentang reputasi itu berbicara track record maka berbicara tentang banyaknya aktivitas yang kalian lakukan bukan hanya satu atau dua kali tetapi banyak begitu mas terima kasih banyak semoga bisa membantu saya juga sebetulnya postingan-postingan saya dulu bisa dibilang alay loh Pak semua orang juga begitu termasuk saya Mbak Lili semua wakili lalu ini masih seputar rekam jejak digital dari Helmi Yusuf Universitas Nasional Jika memang jejak digital itu sebegitu penting apakah jejak digital itu berbeda dari kehidupan kita yang sebenarnya di dunia nyata terakhir bagaimana Pak Arim menanggapi menanggapi dan menanggapinya ini menarik kalau kita kupas itu bisa satu semester sebenarnya karena kita ada yang disebut dengan virtual etnografi bahwa kita bisa mengupasnya dengan virtual etnografi ketika kita akan membangun sebuah riset di media sosial di mana apa sih virtual etnografi tadi apakah jejak digital itu berbeda dengan kehidupan sehari-hari justru rekam jejak digital kita akan merepresentasikan perilaku kita di kehidupan nyata jadi itu tapi tadi ini harus butuh butuh waktu untuk melakukan penelitian apakah Mas Helmi tadi dari Universitas Nasional perilakunya di media sosial itu sama dengan perilakunya di kehidupan nyata tapi secara aspek metodologis bahwa betul sekali bahwa kehidupan di media sosial itu merepresentasikan perilaku sehari-hari ini yang maka dari itu harus menjadi kita waspada dengan aktivitas kita di media sosial saya posting tentang bagaimana saya katakanlah menyiram bunga dengan anak-anak saya dan itu saya posting bukan hanya sekali dua kali tapi berkali-kali kemudian muncul apa kesan oh Pak Ari ini ternyata penyayang anak-anaknya oh Pak Ari ini asik banget hubungannya sama anak-anaknya misalkan begitu ini yang kemudian tadi yang saya bilang bahwa apa yang kita sampaikan di media sosial itu merepresentasikan kehidupan nyata nah ini hati-hati karena ada ilmunya memang jadi perilaku kita di media sosial itu mencerminkan perilaku kita di kehidupan nyata atau dengan kata lain tidak berbeda jauh perilaku kita di media sosial dengan perilaku kita di dunia nyata maka dari itu ini sama dengan teori-teori komunikasi masa dimana sinetron-sinetron yang muncul sinetron yang kita tonton di media masa tersebut itu merepresentasikan kehidupan nyata ada persoalan tahta harta dan raisa kan gitu ya itu kan yang pertunjukan itu yang sering kita tonton dan itu memang itu yang kita hadapi di dunia nyata seperti itu sama halnya dengan media sosial tadi apa yang kita upload apa yang kita posting itu sesungguhnya merepresentasikan diri kita di kehidupan sehari-hari jadi lebih waspada dengan jari kita terima kasih mas Wildan terima kasih banyak mas Ari Pak Ari saya terikutan mas Ari saya lebih suka dipanggil mas oke baik mas Ari deh saya panggil mas Ari siap siap mas Ari ini masih menyambung soal jejak digital dan juga reputasi ya ini ada mantan mas siswanya juga nih mas namanya Indra nih 2012 nah ini bertanya ketika memang akhirnya rekam jejak digital itu dibaca oleh HRD ketika kita melamar pekerjaan nah sebagai orang yang memiliki rekam jejak atau reputasi buruk tadi ada cara pembelaannya enggak Pak ketika interview sama HRD-nya apakah apakah right to be forgotten berdasarkan undang-undang itu berlaku di Indonesia nah pertanyaan sini ini pertanyaannya menarik nih ini mas Indra 2012 yang mana ya mas Wildan yang temennya Duiki Pak mas Indra ya kita berjumpa kembali di ruang virtual ya ini tadi sekaligus saya izin promosi sebentar ya ada mahasiswa VKOM yang katanya dapat golden ticket di Indonesian Idol karena ini kan banyak alumni disini jadi saya sampaikan ya kalian bahwa ini ada dua hal ada dua hal yang memang bisa terjadi ada sebuah peristiwa saya sampaikan ada sebuah peristiwa mahasiswi tersebut ya sudah sudah tidak lagi mahasiswi sudah lulus kemudian dia melamar di sebuah korporasi ternama itu hampir semua orang kayaknya pengen kerja di situ karena persoalan reputasi organisasinya persoalan salary yang didapatkannya karena salary-nya besar tetapi kemudian proses rekrutmenya juga melalui proses yang sangat panjang salah satu yang kemudian dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah melihat rekam jejak digital ya calon pekerja tersebut ya disini pada saat tahap akhir tahap akhir tinggal diumumkan bahwa peserta-peserta tersebut lolos atau tidak lolos atau tidak artinya bahwa tidak pernah diketahui HRD ataupun korporasi tersebut melakukan proses check profiling di media sosial kita ternyata mahasiswa alumni tersebut bukan alumni mahasiswa tersebut sudah pede bahwa dia bisa diterima ternyata pada saat pengumuman dia tidak diterima apa penyebabnya ternyata penyebabnya adalah ada di media digitalnya jadi di media digital itu dia memberi minum kucing dengan menggunakan wine hanggur ini mengerikan kesannya persoalannya sepele tapi itulah rekam jejak digital kalau istilah netizen atau istilah plus 6-2 adalah rekam jejak digital itu jahat akhirnya dia tidak lolos dia tidak diterima kenapa tadi tidak ada istilah bahwa dia bisa konfirmasi kepada HRD-nya atau korporasinya karena seringkali tadi bahwa profiling itu juga dilakukan di tahap-tahap akhir lalu bagaimana jika ternyata diberikan kesempatan pada saat wawancara ditanya seputar aktivitas media sosialnya maka saya sarankan ketika ternyata aktivitas media sosial Anda itu salah jangan ragu untuk meminta maaf minta maaf saja mengakui bahwa memang aktivitas media sosialnya salah kalau ditanya alasannya baru dijawab alasannya apa tapi tadi tidak semua korporasi melakukan hal tersebut yang ada malah tadi melakukan profiling di saat-saat akhir jadi tidak melakukan konfirmasi kepada kita langsung saja begitu ya Mas Indra silahkan Mas Wildan terima kasih terima kasih banyak Pak Ari jadi itu ya tadi ya Mas Indra semoga bisa membantu oke karena memang waktu juga ini saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan ini masih ada dua lagi pertanyaan ya Pak Ari ya tidak apa-apa ya siap siap pertanyaan pertama ini pertanyaan yang pertama ini dari dua orang yang berbeda tapi intinya sama jadi ada Teguh Kristianto dari Politeknik Negeri Sriwijaya dan juga Fikri Aulia Madani dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nah apabila rekam jejak digital dapat membahayakan pribadi terlebih tentang reputasi yang bisa jatuh bagaimana dengan potensi bahayanya jejak digital yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti memberikan iklan yang sesuai dengan daerah tempat tinggal kita Nah apakah data-data digital kami sebagai individu itu bisa dibilang aman atau tidak Terima kasih Ya ini saya jawab Mas Teguh dengan Mas Fikri ya ini pertanyaan menarik itu bagian dari persoalan keamanan ya atau privacy kita sebagai pengguna media sosial ya hanya memang kita mengenal istilahnya selebgram ataupun kita ya mengenal apa konten-konten kreator di media sosial yang memiliki follower yang banyak yang kemudian dijadikan sebagai ya tadi ya komunikator ataupun dijadikan sebagai media iklan dari perusahaan-perusahaan tertentu walaupun sebenarnya di fitur-fitur media sosial yang ada itu ada fitur-fitur bisnis artinya bahwa kita dimungkinkan untuk melakukan iklan dengan target-target tertentu dengan pembayaran juga tertentu karena saya pernah juga melakukan iklan membayar di Instagram dan Facebook karena itu apa namanya satu jaringan ya itu satu harinya satu maaf satu minggunya itu bayarnya murah satu setengah juta itu untuk beriklan di sana dengan konten-konten tertentu dan kita bisa memilih kita akan ingin menjangkau target audiens yang seperti apa itu bisa artinya tadi kita bicara konten bisnis tapi pada persoalan kemudian taktik komunikasi kita mengenal yang disebut dengan strategi dan taktik komunikasi secara konseptual secara teoritis kita diperkenankan memilih seorang selebgram tetapi ada tetapinya bahwa selebgram tersebut memang merepresentasikan perusahaan Anda hati-hati karena kan jangan sampai ternyata selebgramnya terlibat kasus narkoba selebgramnya terlibat kasus video-video tertentu nah ini yang juga harus hati-hati artinya untuk menjangkau publik tadi secara strategi dan taktik itu dimungkinkan tetapi harus ada upaya komunikasi artinya bahwa tidak kemudian serta-merta korporasi atau perusahaan langsung menggunakan kanal media mereka tidak tetapi harus ada komunikasi sebelumnya nanti tentu ada perjanjian apakah perjanjiannya berupa pembayaran atau free itu tergantung perjanjiannya ada komunikasi tidak langsung serta-merta muncul iklannya tadi itu tidak maka dari itu kan sekarang banyak youtuber-youtuber di Indonesia yang penghasilannya luar biasa kan miliaran sayangnya saya nggak bisa jadi youtuber kalau bisa mending keluar dari dosen jadi youtuber penghasilannya sebulan ada yang 13 miliar ada yang 7 miliar itu dari mana itu dari iklan dari kue iklan kenapa kok bisa muncul iklan disitu karena tadi korporasi menganggap bahwa publik yang menonton youtube-nya Raffi Ahmad katakanlah youtube-nya Andre Taulani itu sesuai dengan target market dia maka kemudian muncullah gugatan yang dilakukan oleh MNC Group karena memang perkembangan media digital ini akan menggerus media-media konvensional kalau media-media konvensional tidak segera melakukan konvergen media artinya tadi bagaimana memadukan antara media konvensional dengan media digital mereka tidak akan bertahan hidup karena tantangannya challenge-nya seperti itu saat ini media digital menjadi lebih favorit karena jangkauannya jauh lebih mudah dan mampu menjangkau publik dengan lebih mudah tadi dan sangat segmented oh si Raffi Ahmad itu siapa targetnya Andre Taulani siapa kemudian siapa sule itu sangat segmented perusahaan tidak usah susah-susah melakukan segmentasi publik lagi sudah langsung ke situ itu akan jauh lebih mudah tapi poinnya adalah tadi komunikasi izin karena memang tadi ada yang berbayar ada yang free tergantung kesepakatannya terima kasih terima kasih Pak Ari mungkin kalau dari sudut pandang pengguna selama iklan yang kita terima itu tidak mengganggu bisa dibilang masih aman-aman saja ya Pak dari sudut pandang pengguna ini menarik ini yang saya bilang ini menariknya beriklan di media sosial karena kita tidak pernah dikasih tahu bahwa akan ada iklan yang muncul tidak tetapi tadi bagaimana si pemohon yang membuat iklan itu itu sudah langsung membidik berdasarkan usia sudah langsung membidik berdasarkan geografis nanti tahu-tahu itu muncul di media sosial kita iklan-iklan tersebut kenapa karena berarti Anda dianggap sebagai target dari iklan tersebut itu menariknya di situ baik terima kasih banyak Pak Ari untuk pertanyaan terakhir ini ya Pak ini ada dari TIA SMAN 13 Jakarta Pak mohon maaf ingin bertanya saya ini masih kelas 2 SMA jujur saya akhir-akhir ini sering berpikir apakah saya harus berhenti bermain media sosial karena lebih banyak muzorotnya atau toksik saya takutnya mempengaruhi mental saya tapi kalau tidak bermain media sosial juga pasti saya kurang informasi nah kira-kira dari Pak Ari bagaimana nih untuk menanggapi hal ini ya ini fenomena menarik ya karena tadi juga sudah diungkapkan oleh Bang Yosi ya terkait bagaimana media sosial itu mempengaruhi mental kita apakah berhenti bermain media sosial itu sebuah solusi nah begini kalau saya memiliki pendekatan konflik itu harus dihadapi saya berpikir begitu termasuk konflik ya tadi ya bagaimana konflik batin kita ketika kita menggunakan media sosial itu harus dihadapi bukan dihindari kenapa karena setiap pertarungan setiap konflik itu adalah sebuah energi baru untuk kita setiap konflik itu setiap pertarungan itu adalah sebuah energi positif untuk kita karena itu ada proses belajar yang harus kita lalui jadi ketika Mbak Tia memutuskan untuk istirahat dari media sosial itu tidak masalah istirahat bukan berhenti istirahat istirahat di sini untuk apa untuk melakukan kontemplasi selama ini saya bermain di media sosial itu untuk apa apakah untuk alay atau untuk bagian dari proses pembelajaran kita dari proses belajar pendidikan atau malah tadi untuk membuli orang atau menyebarkan hoax itu yang harus kemudian kita petakan nanti ketika sudah ketemu sudah kita petakan apa yang kita banyak kita banyak main media sosial itu tadi di mana apakah di aspek negatif atau positif kalau negatif maka itu yang harus dihilangkan negatifnya negatifnya dihilangkan kalau sudah siap yuk kita melakukan rebranding karena ada personal branding maka juga ditawarkan yang disebut dengan rebranding ketika Anda sudah membangun personal branding Anda sebagai orang yang memiliki kekhasan di dunia kecantikan misalkan Pak saya kemudian mau melakukan rebranding rebranding saya adalah orang yang memiliki kekhasan di bidang politik misalnya silahkan tidak ada masalah ada upaya itu yang disebut dengan rebranding maka tadi setiap konflik harus dihadapi sebagai sebuah energi sebagai sebuah proses belajar petakan apa yang sudah dilakukan di media sosial yang salah kemudian dikurangi yuk lakukan rebranding ketika Mbak Tia menggunakan lagi media sosial Mbak Tia Mbak Tia harus bersiap dengan rebranding yang ingin Mbak Tia bangun terhadap sosok Mbak Tia itu sendiri di dalam media sosial jadi tidak harus berhenti total karena media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita hanya tinggal bagaimana kita memanfaatkannya karena media sosial itu sebenarnya tools jadi tools itulah yang harus kita manfaatkan bukan kemudian media sosial yang memanfaatkan kita itu yang menjadi tik kunci jadi jangan lupa Mbak Tia jangan sungkan-sungkan untuk melakukan rebranding ini juga berlaku untuk pengguna media sosial yang lainnya terima kasih Mas Wildan terima kasih banyak Pak luar biasa saya juga kadang sering merasa seperti itu kalau lihat media berita-berita ini kok gini terus ternyata perlu tadi masa isirahat juga gak apa-apa ya Pak ya betul masa isirahat dan tadi ajakan Bang Yosi untuk kita menjadi salah satu agen perubahan itu sebuah tawaran yang luar biasa yang harus kita ikuti saya kira baik Pak Ari gak kerasa nih udah banyak kita berdiskusi karena Pak Ari spesial tadi pertanyaannya jumlahnya lebih banyak jadi Pak Ari boleh memilih dua pertanyaan terbaik ya dua pertanyaan terbaik ya ya dua oke saya yang pertama saya memilih Mbak Mbak Lilis ya Mbak Lilis ya baik yang satu lagi Mbak Lilis ini tadi dari SMK ya Mbak Lilis betul jadi satu lagi harus dari mahasiswa ini biar adil ya biar adil saya pilih Mas Helmi ya dari Universitas Nasional Mas Helmi dari Universitas Nasional terima kasih banyak selamat kepada para pemenang ya tadi sesi yang Kak Yosi ada Elvi Savitri lalu ada Lilis dan juga Helmi mohon bisa mengirimkan pesan secara personal atau direct message DM ke Instagram at museumpenerangan atau bisa chat ke Zoom ini yang secara privat yang nama akunnya Museum Penerangan gitu ya baik Pak Ari ini kita mau bagi-bagi ini juga nih kayaknya voucher nih senilai 50 ribu saya Pak Ari masih bisa lama di sini atau mungkin ada kegiatan selanjutnya nggak ada nggak ada baik Pak Ari mungkin saya minta tolong menemani ya Pak Ari nanti kalau ada ide pertanyaan monggo Pak Ari boleh Pak Ari siap siap cara mengikuti sesi kali ini adalah dengan menggunakan fitur raise hand jadi di kolom partisipan itu nanti ada pilihan raise hand ketika pertanyaan selesai saya bacakan maka yang raise hand paling pertama dan menjawab dengan benar mendapatkan voucher senilai 50 ribu oke kita coba langsung ya pertanyaan tolong ceritakan pengalaman dibully atau membully yang musbender rasakan dan bagaimana teman-teman menemukan solusi atau menanggapi kejadian itu yuk silahkan yuk nih teman-teman nah sudah ada Andi Uus yang angkat tangan ya saya coba ambit ya Mas Andi Uus oh Andi Uus silah baca ya Andi Uus Sumatera Selatan ya Mas Halo Mas Andi ya halo langsung ya Mas Andi luar biasa langsung silahkan Mas Andi ya baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera dari kita untuk kita semua perkenalkan saya Andi Wira Dinata dari Universitas Sumatera Selatan gini saya sedikit menceritakan saat dibully dan saat sebagaimana menyelamatkan teman lah kayak gitu juga nah saya pernah dibully kayak pas waktu datang pertama sekali ke kota Palembang itu teman-teman selalu mengucilkan atau mengejek istilahnya mengejek mengejek saya wah ini orang dari kampung kok gini-gini amat sih kayak gak mau berteman kayak gitu kak nah cara saya mengatasinya sih ya saya kayak terus berlomba-lomba dalam prestasi kayak gitu kan saya tunjukkan kalau orang desa gitu bisa berprestasi dalam kelas kayak gitu makanya saya sering peringkat kayak gitu kak nah sudah itu ada juga saya deketin lagi teman-teman deketin berlahan-lahan menjelaskan walaupun saya agak canggung pertama datang ke kota Palembang ini kak nah terus juga ada saya yang menyelamatkan teman-teman yang yang saya tanyakan kepada Mas Ari tadi kan dia sering nemukan foto lama-lamanya katanya kan dia minta gimana sih bagusnya katanya kata Andi kan ya coba aja katanya cetetan atau apa istilahnya hubungi yang sering membodysimingkan itu katanya kan nah terus pernah ketemu ternyata ya katanya ikut-ikutan kayak tadi itu kan ya akhirnya ya mereka itu minta maaf kepada teman saya kayak gitu kan akhirnya ya clear masalah kayak gitu kak cuma cerita sedikit luar biasa di pengalamannya bagus itu yang dilakukan sudah oke Mas Andi terima kasih ya nanti Mas Andi juga dimohon mengirimkan data dirinya ke Instagram at museum penerangan nah aku pengen undang tadi ada MC kita dari Siska mungkin juga bisa membantu memberikan kuis nih iya Kak Wildan kita mau kuis ada berapa kuis nih kayaknya masih banyak nih persediaan hadiah kita betul oke ada empat ya ada empat pertanyaan yang bisa kita lemparkan ke teman-teman semua jadi siap-siap dengan raise handnya tapi yang yang jujur ya supaya kita bisa memilih siapa yang tercepat setelah pertanyaan selesai dibacakan baik pertanyaan pertama langsung aja ya oke mungkin bisa disebutkan quotes dari masing-masing narasumber kita pada hari ini jadi dua quotes yang paling mengena di teman-teman oke sudah ada Fikri Aulia Madani akan saya undang minta tolong dinyalakan videonya Fikri Aulia Madani oke silahkan halo mas Fikri bisa perkenalkan diri dan dari mana asalnya sebentar ya saya minta unmute silahkan di unmute oh iya ma'al ya perkenalkan teman-teman saya Fikri Aulia Madani dari Universitas Samadiyah Yogyakarta oke Jogja nih silahkan dijawab pertanyaannya mas Fikri tadi bisa diulangi dikit pak ada sinyalnya kurang oke jadi kalau mas Fikri tadi ngikutin banyak sekali quotes yang membuat kita tambah semangat ya membangun dijak-djak digital yang baik dari kedua narasumber jadi tolong sebutkan dua hal yang mas ingat dari dua narasumber kita hari ini kalau dari saya sendiri lebih prefer dari mas siapa mas Ari Agong ya jadi jejak digital itu sangat sangatlah sensitif bagi kita pribadi untuk bagaimana cari kita memanfaatkan apa namanya media sosial dengan baik dan bagaimana juga kita harus apa namanya mas pada terhadap apa yang kita gunakan pada saat ini terutama media sosial yang masih trend-trend pada era digital ini begitu mbak baik kalau satu lagi mungkin dari mas Yasi dari mas Yasi ada yang diingat salah satu dari mas Yasi mas Yasi seingat saya di mana tadi soalnya single disini kurang ini nggak jadi saya kurang terlalu begitu ini mohon maaf oke baik tadi udah lumayan lengkap tuh yang hal-hal dipelajari dari mas Ari ya baik terima kasih mas Fikri buat jawabannya sama-sama oke nanti tolong dikirimkan datanya ke DM ya chat-chat saya melalui fitur Zoom oke sekarang pertanyaan yang ke tiga ya tadi dari mas Wildan pertama saya kedua yang ketiga saya mengundang mas Wildan lagi untuk memberikan pertanyaan silakan mas Wildan boleh 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 oke siap-siap nih ya kalau begitu nih siapa yang berani angkat tangan dan bercerita kepada kita semua sebetulnya ingin membangun personal branding seperti apa gitu silakan nama saya Wildan ingin membangun personal branding saya sebagai musisi diceritakan aja mau menjadi apa alasannya dan bagaimana strategi-strateginya nih oke sudah ada Kak Eli Savitri luar biasa nih Kak Eli ini semangat sekali dari sesi pertama tadi ya boleh Kak Eli diaktifkan videonya oke kalau saya sendiri ingin menjadi traveler traveler serjati traveler ya ya saya menjadi traveler juga menjadi seorang businesswoman yang memberikan edukasi kepada teman-teman khususnya para pengikut saya di Facebook di Instagram dan di media sosial lainnya oke jadi konten-kontennya selama ini Kak Eli gimana nih membuatnya kalau konten saya sendiri saya kebetulan di saya pendaki oh luar biasa jadi saya bergerak di bidang wisata dan wisatanya ini kita lebih ke edukasi dan lebih ke konservasi dibanding hanya untuk selfie atau yang lainnya tidak kami hanya untuk edukasi dan menjual bukan menjual sih memberikan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia mengangkat potensi lokal dan memberikan beberapa konten-konten menarik untuk masyarakat Indonesia khususnya yang menyikai traveling keren banget keren banget Kak Eli luar biasa semangat selalu ya untuk oke sebentar nah coba diulang Kak Eli boleh dilihat kita punya website-nya punya IG-nya punya pensback-nya di SDMomania Adventure luar biasa oke bisa ditulis di kolom chat nih Kak Eli biar kita bisa langsung datang ke website-nya ya terima kasih Kak terima kasih sama-sama semangat dan sukses selalu ya amin 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 oke ternyataan keempat nih dari Kak Siska boleh deh Kak Siska nanti pertanyaan terakhir kita tanya ke Pak dosen langsung ya oke Kak Wildan makasih Kak dan Mas Wildan nah teman-teman seperti kita tahu nih hari ini webinar kita diprakarsai oleh Museum Penerangan bekerjasama dengan Universitas Pajajaran Bandung Fakultas Ilmu Komunikasinya ya dan yang saya ingin tanyakan dimanakah Museum Penerangan berada gitu yang lengkap ya dimana lokasinya dan kotanya oke kita lihat ada yang angkat tangan oke Wisnu Tri Hartomo mohon dinyalakan videonya Mas Wisnu dan tolong di-unyur silahkan memperkenalkan diri dari mana dan jawabannya kenapa nama saya Wisnu Tri Hartomo dari SMN 13 Jakarta kebetulan kan Museum Penerangan juga udah pernah nerangin ke SMN 13 Jakarta jadi oke udah pernah ikut virtual experience ya iya udah kak mantap jadi letaknya itu di Taman Mini Jakarta Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur siap oke terima kasih Mas Wisnu kapan-kapan main dengan protokol kesehatan ya karena kami buka dari jam 9 sampai jam 3 menerapkan protokol oke nanti dikirimkan alamatnya ke chat saya to host segera ya terima kasih baik Kak Wildan sekarang kita undang ya berarti ya Mas Ari ya Mas Ari untuk memberikan pertanyaan nih Mas Ari silahkan kita punya satu hadiah lagi kita coba oke kita cek pertanyaannya apa yang komunikasi banget gitu ini praktis aja deh ya apa yang kalian lakukan ketika kalian mendapatkan informasi informasi hoax di komunitas di komunitas whatsapp oke ini ada yang cepet banget nih angkat tangannya Pak silahkan Kak Tia Nurhaliza nih Kak Tia boleh dibantu aktifkan video dan suaranya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kata saya Generaliza dari SMA 13 nah jadi disini mau ngasih tau kenapa solusi kalau misalkan saya dapet kalau saya dapet bentar kalau saya dapet WA saya hoax segitu di dulu komunitas kalau saya pribadi saya bakal apa namanya saring lagi Pak saya searching dulu semua apakah itu benar apa enggak kalau misalkan saya mau forward atau mau tau lagi berita itu lebih dalam maka saya harus saring dulu terus yang kedua saya bakal kayak apa ya Pak kayak periksa faktanya aja benar apa enggak terus yang ketiga pastinya kalau emang itu totally wrong saya bakal enggak usah peduliin terima kasih terima kasih bagaimana Pak boleh ditambahkan Mbak Tia jawabannya jadi ketika ada di sebuah WhatsApp group WhatsApp group ada yang menyebarkan informasi hoax apa yang bisa Mbak Mbak Tia lakukan selain tadi poin 1-3 kan sudah satu poin kalau saya kalau misalkan ada yang nyebarkan berita hoax itu pasti akan saya kayak tegur gitu kalau saya kayak enggak tahu kalau misalkan oh ini tuh enggak benar sambil kayak nyebutin fakta-faktanya gitu hasil dari searchingan saya dan juga saya bakal bilangin baik-baik ke dia kalau misalkan itu enggak benar gitu terima kasih oke sip terima kasih Mbak Tia oke Pak Ari sudah ada lima pemenang nih dan saya akan memberikan waktu kepada Pak Ari untuk memberikan closing statementnya kepada para pesawat semua terima kasih Mas Wildan sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa komunikasi di era digital itu adalah bagian dari sebuah solusi bukan bagian dari sebuah masalah dan saya berharap bahwa teman-teman yang hadir disini menjadi bagian dari solusi dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik untuk NKRI terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak Ari kita berikan dong tepuk tangan virtual nih menggunakan reaction yang ada di zoom nih luar biasa terima kasih banyak ya Pak Ari sehat selalu semoga kita bisa bertemu kembali terima kasih komoderator mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya dan juga mohon maaf apabila dalam pembawaan acara pada hari kata ataupun menyakiti hati teman-teman tetaplah menjadi pribadi yang luar biasa tetap sehat selalu dan jadilah agen perubahan terima kasih saya kembalikan ke Kak Siska Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Wildan luar biasa sesi kita hari ini begitu banyak ilmu begitu banyak pencerahan yang membuat saya sendiri sudah langsung posting di medso saya apa aja yang sudah saya pelajari di hari ini yang pasti salah duanya adalah be an agent of change dan bangun reputasi dengan jejak digitalmu jangan yang penting sharing tapi sharing yang penting gitu ya dan teman-teman seperti kita tahu ini adalah kerjasama antara Museum Penerangan dan Universitas Pajajaran Bandung terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai akhir nih kita sudah hampir tiga jam bersama luar biasa banget ya dan saya mau mengajak teman-teman untuk polling sebentar lagi mohon diisi mengenai kualitas beberapa hal yang akan kami tanyakan dan kami berharap kami akan menjadi lebih baik menyelenggarakan banyak hal-hal bermanfaat buat teman-teman semua salah satunya berdasarkan polling ini baik sebentar akan saya sampaikan disini sudah bisa dilihat ya pollingnya ada delapan pertanyaan silakan dijawab secara jujur saja apabila ada yang kurang baik dan kurang berkenan bisa dibilang dalam skala terendahnya bisa disampaikan oke ada 49 orang termasuk saya dan mas Wildan disini jadi saya harapkan semuanya 48 orang yang lainnya ya 47 orang bisa mengisi ya teman-teman terima kasih banyak buat kerjasamanya oke teman-teman juga saya ingatkan untuk mengisi absensi siapa yang belum mengisi absensi silakan di scroll chatnya ke atas ada link disana komen.fo absensi kalau gak salah muspen xunpat ya wow lihat lagi deh silakan ya jangan lupa karena itu akan membuat apa namanya sertifikat bisa sampai ke tangan teman-teman ya silakan oke ternyata memang ada yang belum kelihatan absennya mungkin scroll ke atas sudah hilang ya oke sebentar sambil menunggu ya masih 29 orang dari 49 orang yang hadir disini teman-teman sambil saya sampaikan informasi nih museum penerangan memiliki program virtual experience apa itu yaitu jalan-jalan ke museum penerangan hanya melalui zoom meeting tapi bisa menambah pengetahuan yang pasti dan refreshing ya karena kita sedang masa pandemi secara sehat gitu jadi bisa mendaftar melalui DM ke Instagram museum penerangan ajak komunitas teman-teman minimal 30 orang supaya bisa menikmatinya bersama-sama ya nanti kami bisa jadwalkan dan semuanya ini gratis teman-teman tolong dikabarin juga ke saudaranya sekolahnya saudaranya kampusnya kakaknya dan keluarga besar siapa tahu mau arisan sekalian jalan-jalan ke museum nah ini tempatnya di museum penerangan bisa melayani kegiatan seperti itu oke di chat sudah kami sampaikan lagi sudah terhadir webinar dan mohon teman-teman diisi pastikan sudah diisi ya supaya ketika kami tutup nanti teman-teman gak merasa tertinggal atau jadi gak punya sertifikat terhadap keikut sertaannya dalam webinar ini oke sudah kurang dua orang lagi baik teman-teman sepertinya sudah ya oke iya baik kami dari museum penerangan mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber untuk mas Ari yang sudah lebih sehat sekarang terima kasih mas Ari sudah membagikan ilmu yang sangat oke keren banget dan juga mas Yosi yang tadi juga sudah izin pamit karena ada zoom meeting yang lain mengirimkan salam untuk kita semua terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir dan semoga bisa bertemu lagi di webinar lainnya tolong di cek medsosnya museum penerangan ya teman-teman supaya kita bisa tetap berteman dan siapa tahu ketika ada acara yang menarik teman-teman bisa ikutan lagi yang sesuai dengan kebutuhan atau preferensi teman-teman baik dan acara ini jangan lupa bisa dilihat lagi di youtube museum penerangan silahkan di subscribe supaya gak hilang ya nanti ini ya jejaknya baik terima kasih banyak dan sampai jumpa kami yang juga oh ya mohon maaf apabila ada kekurangan saya dan Wildan pamit sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua nah ini masih ini nih ya masih meng-copy paste polling hasil polling teman-teman bisa silahkan unmute atau misalnya meninggalkan ruang zoom dipersilahkan ya kami masih ada urusan teknis nih oke kak terima kasih izin lab kak ya silahkan terima kasih banyak buat teman-teman yang pemenang jangan lupa ya dikirimkan saya masih punya dua orang lagi yang belum mengirimkan tadi nanti saya cek lagi ya terima kasih kak sampai jumpa di webinar selanjutnya oke terima kasih kak saya sudah kirim kak ya dengan siapa nih mas siapa Helmi Yusuf mas Helmi Yusuf udah aman yang belum tuh tadi mas yang yang tadi jaringannya kurang bagus ya ketika saya tanyakan coachnya Yosi kakak sudah izin keluar kak ya silahkan terima kasih banyak izin keluar ya kak Lili sudah ya oke Mbak Lili terima kasih eh Mbak Lili sudah ya oh mas Fikri tadi yang belum ya yang saya belum dapet tadi coba udah udah bisa dibaca Mbak oke untuk para pemenang mohon bersabar karena kami mengadakan virtual experience dan webinar hampir setiap hari jadi banyak sekali hadiah yang harus dikirimkan jadi minimal eh ya minimal dua minggu dari sekarang akan kami kirimkannya kira-kira apa tuh kak hadiahnya untuk para penanya terbaik ada souvenir lalu untuk pemenang kuis ada pulsa oke Mbak Tianur Haliza terima kasih terima kasih selamat menikmati